Ini tidak kekal, karakter nomor satu dalam daftar orang paling dicari pengadilan surgawi. Di luar keberadaan Jin Sian, salah satu prajurit paling menakutkan di pengadilan surgawi. Tidak, dia menemukan kita. Tepat ketika Fang Han mengintip ketidakkekalan yang tersembunyi di bagian atas pasukan protos, dan hendak melihatnya lebih jelas, tiba-tiba ketidakkekalan itu ditemukan, dan matanya menusuk tajam. Desir. Fang Han merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya terlihat, dan bahkan setiap inci dari hukum keabadian emas, kerajaan kristal dewa, terbakar dan berfluktuasi dengan hebat, dan seluruh tubuh memiliki bau penguapan. Ini adalah cara untuk membunuh dari udara. Sihir rahasia. Ini memiliki efek magis yang mirip dengan nasib kecil Fang Han. Itu dapat mengisolasi waktu dan ruang yang jauh, melakukan serangan terdalam, dan membunuh musuh tanpa terlihat. Dalam kehampaan, tangkap lintasan musuh, serang dan bunuh, dan bunuh jiwa dari udara. Dalam sekejap, jiwa Fang Han terasa terkoyak. Sungguh menakjubkan, ini adalah teknik pembunuhan jiwa yang hebat dalam taoisme kuno, dan juga penyihir kuno tao. Ini adalah metode yang kuat yang bekerja sama dengan 3000 jalan dan berbagai kekuatan gaib tertinggi. Di antaranya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa saya mahir dalam jalan takdir, dan saya telah menguasai seni penyihir leluhur. Keterampilan kecil ini tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada saya sama sekali. Bahkan jika itu di luar keberadaan jinsian jadi apa, aku masih bisa bertarung. Begitu tubuh Fang Han bergerak, ranah integrasi langit dan bumi ditampilkan, dan semua mata segera terputus, seluruh orang bergerak sedikit dan menghilang ke dalam debu ruang ini. Um, di langit di atas pasukan protos, pria tersembunyi yang berdiri di sana, penjahat paling dicari di surga, tidak kekal, menatap gunung tulang putih tempat Fang Han baru saja ada, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Menarik, menarik dia berkata acuh tak acuh, enam kata, senyum kejam dan dingin muncul di sudut mulutnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan jauh di dalam hatinya. Tubuhnya juga menghilang, ketidakkekalan sekarang benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka kita di sini untuk bertemu orang yang begitu menakutkan. Fang Han menghindari tatapan ketidakkekalan dan pindah ke tempat lain, Sumuyun, B.U.R. merasa legah. Penjahat paling dicari di pengadilan surgawi, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menangkapnya, tetapi itu membuatnya semakin ganas. B.U.R. berkata ada desas-desus bahwa pengadilan surgawi memiliki keberadaan yang dapat bunuh dia. Menghadiahi fena spiritual tingkat raja, kamu bahkan bisa mendapatkan audiensi dengan orang suci. Ada banyak manfaat lainnya. Bunuh dia. Banyak orang berpikir begitu, tapi sayangnya mereka semua sudah mati. Kali ini kita harus berhati-hati. Orang ini memiliki misteri yang tak terduga, dan dia mengincarnya, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Sumuyun memperingatkan Fang Han. Itu bukan apa-apa. Fang Han berkata pelan siapa yang akan membunuh Rusa, saya tidak tahu. Sangat sulit untuk membunuhnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk membunuh kita. Setelah saya menangkap sisa-sisa raja bela diri hantu, saya akan pergi bersamanya. Memikirkannya, sangat tidak ekonomis untuk memulai dengannya sekarang, dan yang lain akan memiliki kesempatan untuk mendapat manfaat paling banyak dari nelayan. Apa yang Fang Han katakan bukanlah masalah besar. Setelah dia memurnikan Murong Xi, dia menyadari alam kesatuan langit dan bumi, berapa banyak lebih dari dua kali lipat kekuatan tempur. Dan integrasi langit dan bumi jelas tidak sesederhana peningkatan kekuatan tempur yang sederhana. Semua Taoisme, bahkan 33 kali kekuatan tempur, dapat beresonansi dengan langit dan bumi pada saat dimainkan. Kekuatannya setidaknya dua kali lipat. Di masa lalu, Fang Han tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan keberadaan yang melampaui Jin Xian, dan ketika dia bertemu Zuxian, dia mungkin harus melarikan diri. Tapi sekarang, saatnya untuk bertarung. Seberangi perbatasan dan tantang. Sebuah pertarungan yang nyata. Pasti tidak pemalu. Artefak penciptaan itu sendiri adalah integrasi langit dan bumi. Setelah digunakan, banyak alat abadi semua akan menyerah dan didorong keluar dari dunia ini. Kekuatan Fang Han jauh dari mencapai ranah itu, tetapi dengan dirinya sebagai pusatnya, dunia dengan radius ratusan juta mil dapat menghormatinya sebagai tersebut. dan mengecualikan musuh manapun. Baru saja, dia menghindari proyeksi tatapan ketidakkekalan dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinganya, yang juga merupakan kemampuan alam surga dan bumi. Ketidakkekalan itu sangat kuat, jenis teror yang hampir mencekik. Fang Han bisa merasakannya. Namun, dia juga sangat ingin melawan orang ini untuk menggunakan era Divine Fish miliknya. Sejak kelahirannya, era Divine Fish tidak pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang nyata. Itu pasti telah mengalami pembaptisan darah dan api yang tak terhitung jumlahnya sebelum benar-benar dapat berdiri di puncak dunia. Ciptakan masa depan yang baru. Dapatkan perubahan seperti kelahiran kembali Nirvana. Hati-hati, makam tulang akan segera dibuka. Pasukan para dewa telah melakukan teknik pengorbanan tertinggi. Tiba-tiba, Fang Han melihat banyak pemimpin abadi emas di pasukan protos, semuanya mulai menyanyikan suara-suara misterius dari zaman kuno, dan di atas kepala mereka, mereka mengembun menjadi dewa raksasa leluhur. Dewa raksasa leluhur ini, memegang kapak, membuka dunia, tiba-tiba menebas. Ledakan, tulang pegunungan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh goncangan, dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi banyak ruang. Bahkan beberapa Master Jin Sian yang tersembunyi terguncang keluar dari ruang. Makam tulang besar tiba-tiba bergetar. Di depan makam tulang, sebuah monumen tulang besar perlahan menjauh, dan sebuah terowongan yang dalam muncul. Terowongan itu dalam, dalam dan gelap. Saya tidak tahu kekuatan tersembunyi apa kehadirannya. Dalam kegelapan yang dalam, undet yang kuat, semua jenis aura harta karun yang kuat, semuanya berjatuhan. Fang Han ada di dalamnya, dan dia mencium banyak nadi spiritual. Bahkan ada Wang Pin Ling Mai. Apa? Di makam tulang ini, sebenarnya ada pembuluh darah spiritual. Dan ada lebih dari satu pembuluh darah spiritual. Ada pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, seberapa besar energi aslinya. Gui Wu Seng Jun adalah orang mati, dan dia membutuhkan begitu banyak. Apa yang dilakukan nadi spiritual? Jalankan formasi, atau tidak mati. Fang Han mendengus dan meledak, sayap kebebasan mengepak, dan ranah kesatuan langit dan bumi didesak, mencapai batasnya. Saat makam dibuka, dia langsung masuk dan menghilang tanpa jejak. Namun, ketika dia melakukan ini, dia merasakan napas yang lebih kuat, dan dia benar-benar menyeberang ke makam tulang ini satu langkah lebih awal, dan kecepatannya sebenarnya lebih cepat darinya. Orang ini tidak kekal, begitu cepat, tapi dia tidak bisa menemukanku. Fang Han terkejut, dan dia menyembunyikannya lebih dalam lagi, dengan kombinasi langit dan bumi. Desir-desir, desir-desir pada saat ini, ada banyak fluktuasi ruang yang lewat. Banyak Master Jin Sian yang kuat yang memanfaatkan momen ketika pasukan protos membuka makam, mengambil kesempatan dan bergegas ke makam tulang. Tuan dari Ye Suanyuan dan keluarga Muye, Tuan Muda Pavilion Emas, Istana Pangeran Ziwei tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki makam. Tapi di luar, suara pertempuran tersampaikan. Fang Han menyapu sedikit, dan menemukan bahwa banyak Jin Sian selangkah lebih lambat dan tidak terburu-buru ke makam tulang. Mereka dicegat oleh pasukan para dewa di luar, penguasa komandan Jin Sian, dan mulai bertarung. Beberapa Master telah jatuh, dan kekuatan magis dan harta magis yang tak terhitung jumlahnya telah berkembang di pasukan protos, tetapi kemudian mereka ditekan. Cici ada beberapa penguasa Jin Sian tirani yang ingin menerobos, tapi tiba-tiba rambut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Dalam sekejap, itu menembus tubuh mereka. Beberapa penguasa Jin Sian tirani semuanya ditahan di udara oleh rambut mereka, dan dalam sekejap, mereka menjadi mayat mumi, semua vitalitas mengalir ke rambut putih, dan mereka segera mati. Beberapa dewa emas mati seketika. Tian Fei Wu Mo, benar saja, saya berada di pasukan protos, tetapi saya hanya merasakan napasnya, dan saya tidak menemukan tubuhnya. Fang Han terkejut, tidak berani tinggal, dan bergegas ke kedalaman makam tulang, menurut pangeran peta Yufu untuk menemukan harta karun. Pada saat yang sama, dia menggunakan Zhou Tianyi untuk mulai menghitung berbagai jenis makam, lokasi di mana harta paling mungkin disimpan, terutama sisa gambar paling berharga dari Raja Suci Gui Wu. Seluruh makam itu sangat besar, mengalir ke dalamnya, dengan ribuan jalan membentang ke segala arah, seperti labirin, dan tanpa mengetahui di mana dia berada, Fang Han merasakan aura yang kuat, terbang melalui lorong itu, ke kedalaman makam. Dinding sekitar lorong makam terbuat dari tulang padat, dan ada jejak perubahan yang tak tertandingi pada mereka. Di dinding, ada banyak pikiran yang menghancurkan langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk bergerak. Fang Han menyapu pikirannya dan melihat seorang master abadi emas yang akan melakukan perjalanan melalui dinding makam, tetapi begitu dia menyentuh dinding, tangan besar tulang putih muncul di dinding, master meraih ke dinding. Apa? Pada saat dia terjebak ke dinding, tuannya menjerit nyaring, dan semua orang tahu bahwa itu lebih beruntung daripada keberuntungan. Dinding makam tulang ini tidak boleh disentuh atau dilewati. Itu menyembunyikan hukum terlarang yang kuat yang diatur oleh Raja Suci Gui Wu, dan para dewa kuno dan iblis dari surga dan para leluhur disempurnakan di dalamnya. Begitu Anda menyentuhnya, kamu akan dipukul, bunuh. Ada banyak bahaya, tuan muda, kamu harus berhati-hati. Dengarkan semua anggota keluarga Mu Ye, jangan bertindak gegabuh, selangkah demi selangkah, dan pasukan para dewa akan datang nanti, dan itu akan dibantai pada saat itu. Makam kuno ini tidak akan membahayakan para dewa, karena Raja Suci Gui Wu adalah orang dari para dewa. Itu akan melukai protos. Kalau begitu kita berada di makam ini, bertarung melawan protos, bukankah itu kekalahan besar? Tidak. Selama kita menemukan harta karun di dalamnya dan mengumpulkan urat spiritual, kita dapat memperlambat pengoperasian makam ini. Akhirnya, itu akan berhenti bekerja sepenuhnya. Pada saat itu, makam akan menjadi tempat yang sebenarnya untuk mengumur jenazah. Protos. Setiap kali kamu membunuh protos, kamu bisa mendapatkan hadiah dari surga. Bunuh-bunuh-bunuh, pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam perjalanan makam. Fang Han mendengarkan semuanya. Di belakang, ada aliran master, memasuki makam. Napas tentara protos juga mengerumuni, dan situasi di seluruh makam menjadi semakin rumit. Oh oh oh. Pada saat pasukan protos memasuki makam tulang besar Gui Wu Seng Jun, vitalitas di seluruh makam tiba-tiba mendidih. Feng Yuan, makam Gos Marsial Sage telah berubah. Ya, saya merasa ruang semakin padat, dan sejumlah besar orang mengalir ke dalamnya, yang mengilhami larangan. Sejumlah besar pasukan protos juga telah memasuki makam, dan vitalitas di makam jelas berbeda. Kami hampir tidak dapat bertahan hidup, dan kami akan dipaksa keluar darinya. Su Mu Yun, B.U.R. merasa vitalitas di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dalam vitalitas yang mendidih, taoisme mereka sendiri sangat ditekan, dan mereka hampir secara langsung diperas keluar dari ruang. Dan di beberapa bagian, Jin Sian akhirnya tidak bisa tidak terlihat, dan vitalitas seluruh tubuh meledak dengan hebat, menunjukkan satu demi satu. Tidak masalah, mungkin nafas pasukan protos telah merangsang vitalitas makam Gui Wu Seng Jun, menciptakan gelombang. Dengan saya, itu tidak akan menunjukkan bentuknya. Mari kita temukan pembuluh darah spiritual dan kumpulkan mereka satu persatu, mengurangi jumlah hantu dan seni bela diri. Kekuatan formasi besar makam Jun. Fang Han mendesak alam kesatuan langit dan bumi, berubah menjadi bayangan, dan masuk lagi. Sepanjang jalan, dia juga melihat banyak dewa emas dengan kekuatan besar terbang liar, yang masing-masing tidak bisa menyembunyikan tubuh mereka. Hanya wilayahnya yang luar biasa, dan vitalitas yang mendidih di makam ini tidak dapat memengaruhinya. Hah. Saya menemukan nada spiritual. Fang Han berlari Zootianyi, berputar di makam membentang ke segala arah, dan pergi jauh ke dalamnya. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, berhenti di lorong tersembunyi, menghadap dinding, dan tiba-tiba menabrak telapak tangan. Klik. Telapak tangan ini tidak menyebabkan serangan balik terhadap lorong rahasia, tetapi pintu rahasia di lorong itu terbuka secara otomatis. Sebuah ruangan batu muncul. Di ruang batu, cahayanya terang, seperti galaksi yang mengalir. Sangat berbeda dengan makam yang gelap dan lapang. Benar saja, cara untuk mengakhiri Raja Suci juga akan memiliki efek besar pada makam Raja Suci Guiwu. Fang Han menggunakan Zootianyi untuk menghitung lokasi vena spiritual, dan dia membuka pintu rahasia di makam, melihat lokasi pembuluh darah spiritual. Di ruang rahasia di balik pintu rahasia, ada vena spiritual seperti galaksi, vena spiritual tingkat pertama. Sinar cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di nadi spiritual. Vena spiritual ini terus-menerus memasok vitalitas dan menembus ke dalam dinding makam. Beberapa formasi mengandalkan nada spiritual tingkat pertama ini untuk beroperasi. Meridian spiritual tingkat pertama ini sangat tirani dan berkelanjutan, dan dapat mengekstrak ki awal primordial dari beberapa kekosongan untuk melengkapi pertumbuhannya sendiri. Sungguh nadi spiritual yang kuat. Fang Han menunjukkan tubuhnya di ruang batu ini, melangkah maju, dan mengamati sekeliling secara diam-diam. Dia telah memperhatikan bahwa di makam tulang besar ini, tidak ada yang tahu berapa banyak pembuluh darah spiritual seperti itu, yang mendukung pengoperasian seluruh hukum larangan makam. Kali ini, jika Anda memasuki makam ini, bahkan jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda bisa mengumpulkan urat spiritual ini sudah merupakan keuntungan besar. Di alam surgawi, Yuan Shi dan dan nadi spiritual semuanya merupakan mata uang keras, dan apapun bisa ditukar. Bahkan artefak abadi tingkat tinggi, dan bahkan hukum abadi emas dapat dibeli dengan kapal roh. Jika dia bisa mengumpulkan semua pembuluh darah spiritual di makam tulang ini, Fang Han akan segera menjadi orang kaya di surga. Bahkan jika Anda menemukan keberadaan di luar jinsian, Anda dapat membeli si pembunuh dengan kekayaan dan menyiksa pihak lain sampai mati. Nak, berani. Tepat ketika Fang Han mulai mengumpulkan urat spiritual ini, raungan gemuruh besar menyebar ke ruang batu. Dengan Swoosh, seorang lelaki tua juga terbang ke ruang batu. Melihat Fang Han, dia menjabat tangannya dan memukulnya. Ah senjata ajaib, disinai dari semua sisi, memperbaiki nadi spiritual tingkat pertama di tengah ruang batu nak, identitas macam apa kamu, kamu berani mengumpulkan nadi spiritual tingkat pertama ini. Makam hantu ini Wu Seng Jung telah diambil oleh tuan muda kami dari pavilion emas. Bayangkan, tuan muda dari pavilion emas adalah pangeran surga, tidak ada yang bisa menyinggung, dan mereka yang melanggar kehendaknya harus mati. Sambil mengumpulkan pembuluh darah spiritual, lelaki tua itu mengeluarkan peringatan keras, dan pada saat yang sama menyemburkan tiga cahaya pedang dari mulutnya, mengelilingi Fang Han dan tiga lainnya. Kesombongan perilaku itu benar-benar menakjubkan. Runtuh, Su Mu Yun dengan cepat menunjukkan, melawan cahaya pedang, dan berkata kepada lelaki tua itu vena spiritual ini ditemukan oleh kami terlebih dahulu, dan memasuki makam Raja Suci Gui Wu. Itu diperoleh dengan harta dengan peluang mereka sendiri. Kamu adalah pavilion emas, orang-orang pangeran, kami juga orang-orang Yuhu Amen, Yan Shen Hou Men. Gadis-gadis kecil mencari kematian. Mata lelaki tua itu tajam apa Yuhu Amen, Yan Shen Hou Fu, yang lebih baik daripada pangeran pavilion emas. Kami dari pengadilan surga, pengadilan surgawi adalah ortodoks, berlutut dengan cepat. Keluar dari ruang batu, atau biarkan kalian bertiga mati tanpa tempat pemakaman. Di antara raungan yang mengaum di atas kepala lelaki tua itu, tiga gunung vitalitas terbang keluar dengan desir, dan ditekan ke arah mereka bertiga. Feng Yuan, latar belakang orang ini adalah pangeran pavilion emas, apa yang harus kita lakukan? Sumuyun segera memberikan indera ilahi kepada Fang Han. Bagaimana dia bisa tahu bahwa indera ilahi baru setengah jalan? Fang Han melangkah keluar dan secara langsung tiga gunung vitalitas runtuh, dan suara vitalitas mengalir ke seluruh ruangan. Deng-deng, Pedal, orang tua di pavilion emas mundur beberapa langkah dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Junior, kamu membunuh dirimu sendiri. Tubuhnya bergetar dan meledak, dan tubuhnya menjadi lebih tinggi, dengan cahaya kemasan bersinar di sekujur tubuhnya. Aku sudah lama tidak melakukan seni abadi pelanggaran Kaisar Emas Sembilan Surga, dan Anda benar-benar membuat saya membuat pengecualian. Oke, sangat bagus. Sekarang Anda bahkan tidak bisa meninggalkan seluruh mayat, di mana benda tua yang sombong itu keluar, saya tidak tahu berapa berat yang saya miliki. Fang Han melintas dan merobek tangannya dengan keras. Cahaya kemasan tubuh lelaki tua itu terkoyak, Fang Han melangkah masuk, mendekati lelaki tua itu, dia meninju keras dan memukul dada lelaki tua itu. Engah, orang tua itu tertangkap basah, dan diledakkan dengan darah oleh pukulan Fang Han. Fang Han meraih tangan lain, meraih kepala lelaki tua itu, dan memelintirnya dengan keras. Kemudian di belakangnya, tungku besar muncul, dan lelaki tua itu dilemparkan langsung ke delapan tungku. Api naga yang mengamuk menyala, dan lelaki tua itu berjuang mati-matian di delapan tungku, naik turun, tetapi kemudian dia menjerit nyaring, yang berubah menjadi ledakan vitalitas, mengisi anggota tubuh dan tulang siang Fang Han. Orang tua ini juga abadi emas, dengan mana yang sangat kuat, mirip dengan orang tua Ba'an, tidak heran dia begitu sombong dan memandang rendah generasi yang lebih mudah. Namun, dia dibunuh oleh Fang Han dalam satu gerakan, dan dia sama sekali bukan lawan. Koleksi urat spiritual, gabung ke dalam diriku, Fang Han membunuh lelaki tua Arogan itu dengan satu gerakan, memurnikan ke dalam delapan tungku, dan kemudian meraihnya dengan tangan besar, menunjukkan cara mengakhiri, dan menembus jauh ke dalamnya, membuluh darah spiritual. Di tengah ledakan keras, nadi spiritual tingkat pertama ini, yang seterang bintang, ditangkap oleh Fang Han Sheng, berubah menjadi naga kecil seperti galaksi, dan menelannya ke dalam tubuh. Begitu pembuluh darah spiritual tertelan, banyak formasi pembunuhan tersembunyi di ruang batu ini berhenti bekerja dan kehilangan kekuatan. Di ruang batu, itu juga menjadi gelap. Bayangan ada di mana-mana, hantu berat, dan angin bertiup. Feng Yuan, lelaki tua ini adalah pelindung Dharma dari Tuan Muda Pavilion Emas. Dia disebut Pemburu Jiwa Tujuh Langkah. Dia memiliki kepribadian yang panas. Dia membunuh orang jika dia tidak setuju satu sama lain. Dia telah berlatih banyak metode jahat yang kuat. Dia dulunya adalah pemimpin sekte, kemudian diserahkan oleh penguasa Pavilion Emas dan menjadi pelindung Tuan Muda Pavilion Emas. Membunuhnya sekarang akan membawa bencana. B.U.R. dikatakan, bencana macam apa? Fang Han tidak setuju. Di makam ini, ikan dan naga sekarang bercampur, dan siapapun yang membunuh mereka tidak pasti. Jika mereka mati, mereka akan mati sia-sia. Orang tua tujuh langkah mengejar jiwa itu menyempurnakan di delapan tungku, hukum keabadian emas, esensi, dan kekuatan gaib, sekali lagi menguntungkan Fang Han. Fang Han juga kasar, dan melebur semua senjata ajaib di tubuhnya secara langsung untuk melengkapi kerajaan Tuhannya sendiri. Karena dia menyadari ranah integrasi langit dan bumi, kerajaan dewanya sendiri seperti raja perut yang besar, tidak peduli bagaimana dia melahap vitalitasnya, dia tidak puas. Bersenandung, setelah lelaki tua itu benar-benar halus, tubuh Fang Han, harta 33 hari diubah menjadi peri kelas menengah. Oke, sangat bagus, saya menerima vena spiritual tingkat pertama lainnya. Ini tidak termasuk mata Haihu Sengkuan, saya memiliki 21 vena spiritual tingkat pertama. Fang Han menghitung jumlah pembuluh darah spiritual di tubuhnya, di sana adalah sukacita mengumpulkan kekayaan. Mari kita lanjutkan mencari pembuluh darah spiritual, dan omong-omong, temukan sisa-sisa raja suci bela diri hantu. Tubuh Fang Han berkedip sebentar, dan dia terbang keluar dari ruang batu dan terus terbang ke dalam, kedalaman makam. Di makam ini, ada keberadaan nadi spiritual dari perintah raja. Jika Anda dapat mengumpulkannya, maka Anda akan benar-benar menjadi kaya. Su Mu Yun merindukan Feng Yuan, kekuatan Anda saat ini, bahkan dalam hal yang sangat besar, surga, jinsian. Di antara mereka, saya khawatir mereka adalah yang terbaik, dan ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya yang sepanjang sungai dan pasir, dan mereka tidak sebanding dengan Anda, tetapi sulit untuk mengumpulkan urat spiritual dari raja, bahkan para leluhur, saya ingin tahu apakah Anda yakin akan mengumpulkannya. Cobalah, jika saya menemukan meridian spiritual peringkat raja, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya. Feng Han juga merasa sedikit cemas di hatinya. Meridian spiritual peringkat raja, bahkan 10.000 meridian spiritual peringkat pertama digabungkan tidak akan bisa membandingkan. Kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama, ini bukan isi kiprimordial, tetapi perbedaan kualitas, dalam nadi spiritual raja, ada roh leluhur yang unik, serta asal usul raja. Dengan Wang Pinling Mai, Feng Han setara dengan langsung menjadi salah satu orang terkaya di surga. Us, tepat ketika Feng Han meninggalkan ruang batu, sekelompok orang tiba-tiba memasuki ruang batu, pemuda di kepala mengenakan pakaian emas dan mahkota emas, dan auranya masih lebih tinggi daripada Murong Si. Pangeran Jin, pembuluh darah spiritual tingkat pertama di ruangan batu ini benar-benar diambil. Seorang ahli paruh baya berkata di samping pemuda berbaju emas, di mana lelaki tua pengejar tujuh langkah itu. Pemuda berbaju emas itu melirik ke seluruh ruangan batu, mengapa lelaki tua ini melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia bilang dia sedang menjelajahi jalan, tapi semua orang menghilang. Hantu emas berlama-lama di ruang batu, dan waktu di ruang batu benar-benar menunjukkan tanda-tanda sedikit terbalik. Apa? Dalam kebalikan waktu, teriakan datang darinya. Orang tua pengejar tujuh langkah menemukan tangan beracun. Wajah pangeran pavilion emas menjadi sangat dingin siapapun yang berani membunuhku, aku ingin sembilan klannya dimusnahkan. Pangeran Jin, Kaisar Emas Suanshen dan Imortal Dao Anda semakin lengkap. Seorang pengikut berseru, orang tua pengejar tujuh langkah akan mati jika dia mati. Kamu tidak perlu marah, Pangeran Jin. Dia hanya seorang pelayan. Dia berasal dari sekolah yang bengkok dan serakah akan jasa. Tidak sayang untuk mati. Terlalu banyak orang yang didorong. Jin Sian lain tersanjung. Di sebelah pangeran pavilion emas, ada juga beberapa pengikut Jin Sian, yang budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa Jin Sian jenius, tetapi juga setara dengan tingkat umum Master Sekte Tian Kuan, dan ada puluhan ribu hukum abadi emas dalam tubuhnya. Bukan masalah untuk membunuh ribuan dewa emas setengah langkah, di miliaran negara bagian besar di surga, beberapa daerah terpencil juga merupakan penguasa satu generasi. Namun, di sisi pangeran pavilion emas sekarang, dia adalah rombongan kecil. Tentu saja, keuntungan menjadi pengikut kecil di sisi orang seperti pangeran pavilion emas lebih baik daripada menjadi hegemon di negara terpencil. Dan manfaatnya jauh lebih besar. Misalnya, di Kuanzo, pada hari yang sama, pemilik gerbang mata air hanya memiliki urat spiritual tingkat pertama, mata air kehidupan kuno. Dan di sisi pangeran pavilion emas, Anda dapat menggambar pembuluh darah spiritual Wang Reng. Di Istana Surgawi, tidak ada kekurangan keberadaan pembuluh darah spiritual Wang Order. Ya, pangeran pavilion emas, lihat siapa yang membunuh lelaki tua pengejar tujuh langkah, dan kemudian sepenuhnya membunuh orang yang berani menantang keagungan pavilion emas. Pangeran pavilion emas, saya tidak berpikir Anda perlu membuang waktu Anda. Lawan utama Anda, anak laki-laki pangeran Yufu Murongsi, mendengar bahwa dia juga memasuki kuburan tulang. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menemukan anak ini, dan kemudian memasukkannya ke dalam kubur. Bunuh. Tidak ada bukti kematian. Orang tua lainnya, Jin Siandao, berada di belakang pangeran pavilion emas. Huh. Murongsi. Pangeran pavilion emas mencibir lagi dan lagi, dan niat membunuhnya penuh dengan pembunuhan anak ini telah melawan saya berulang kali, dan Yufu dan pavilion emas saya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Saya mendengar bahwa anak ini telah menerima pemberdayaan ayahnya untuk membuat tingkat kultifasinya, peningkatan cepat, dan kemudian dalam beberapa bulan dalam kompetisi benih dari berbagai sekte dan sekte berikutnya, dia menonjol dan memenangkan hati Putri Saleh dari Kaisar Abadi, sehingga dia bisa menjadi menantu Kaisar dan naik ke langit dalam satu langkah. Sayangnya, kali ini saya datang ke pemakaman orang bijak Guiwu, di mana dia dimakamkan. Tempat, ya, anak ini tidak pernah bermimpi bahwa Anda telah memperoleh harta karun kuno, koin kuno Jin Yuan, yang merupakan koin yang ditinggalkan oleh Taigu Duobao Tianjun. Ini telah disempurnakan oleh Anda, Sang Pangeran, sehingga Anda dapat mengolah cara Kaisar emas. Mencapai ekstrim, mengembangkan kerajaan emas misterius. Kalahkan dia sesuka hati, tidak masalah. Guru besar lainnya tersanjung. Ini juga poin yang bagus. Ekspresi Pangeran Jingye sedikit melunak, dan sambil menganggu, jari-jarinya menggambar garis sekeras logam di kehampaan lagi. Namun, ketika garis itu melayang di udara dan sepertinya diringkas menjadi bentuk manusia, tiba-tiba itu meledak. Ada dengungan dingin dari kehampaan. Jin Nyiu, aku membunuh muridmu dan mulai mengejar orang tua itu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu ingin membunuhku? Aku hanya membunuhmu. Aku, Murongsi, tidak semudah yang kamu pikirkan. Murongsi, kamu mencari kematian. Pangeran pavilion emas menjadi pucat karena marah dalam sekejap, dan tujuh lubangnya berubah menjadi asap. Kejar. Kejar Murongsi. Aku ingin membunuhnya hidup-hidup. Bahkan penguasa istana Giyok tidak bisa menyelamatkannya. Beberapa sosok menyapu keluar dari ruang batu dan mulai mencari. Masuk lebih dalam kemakam. Feng Yuan, kamu, Fang Han, Sumuyun, dan Biyuer bersama-sama, kedua wanita itu melihat Fang Han tiba-tiba berdiri diam, dan sebuah suara keluar dari mulut mereka, yang sebenarnya adalah suara Murongsi. Kami membunuh pangeran pavilion emas, tetapi Murongsi mati lagi, tetapi kami dapat menggunakan Murongsi untuk mentransfer kematiannya kepada pangeran pavilion emas. Fang Han memurnikan Murongsi sejak lama dan mendapatkan semua ingatannya, dan bahkan berbagai suara, gerakan, dan perangai jiwa. Jika dia menampilkan taktik reinkarnasi dan berpura-pura menjadi Murongsi, dia bisa menyembunyikan banyak orang. Tentu saja, tidak mungkin menyembunyikan ayahnya. Saat berbicara, tubuh Fang Han berubah untuk sementara waktu, berubah menjadi Murongsi, pangeran Yufu. Sumuyun, Biyuer tercengang. Selalu ada kekurangan dalam teknik perubahan, terutama semakin tinggi latihannya, semakin sulit untuk mengubah temperamen seseorang. Tapi sekarang Fang Han telah berubah menjadi Murongsi, dan dia hidup dan sehat tanpa cacat apapun. Feng Yuan, seni perubahan macam apa yang kamu gunakan? Sumuyun bahkan ingin belajar. Ini adalah rahasia saya yang tidak saya sampaikan. Fang Han secara alami dapat melihat pikiran orang lain, tetapi teknik reinkarnasi yang hebat ini, teknik reinkarnasi, adalah salah satu rahasia terbesarnya, dan tidak mungkin untuk mengajarkannya kepada orang lain. Anda harus tahu bahwa bahkan di dunia surgawi, teknik reinkarnasi hebat adalah rahasia yang hilang. Hampir tidak ada sekte yang akan menjadi rahasia sebenarnya. Lalu pangeran pavilion emas, Jin Miu, ada di sini. Aku akan menunggunya di sini. Aku akan mengambil kesempatan untuk membunuh semua penjaga di sekitarnya, lalu berpura-pura dibunuh olehnya, dan akhirnya menanam kesalahan pada dirinya sendiri, kepala. Fang Han tiba-tiba membuka tangannya yang besar, membiarkan kedua wanita itu menghindar sementara seluruh orang itu agung dan berdiri di terowongan tulang, menunggu kedatangan musuh. Dia menunjukkan tubuhnya sepenuhnya, dan segera menarik perhatian banyak makhluk kuat. Tak sedikit pihak yang sudah memasuki makam kali ini. Namun, tidak peduli kekuatan besar apa, mereka semua tahu Murongsi, pangeran istana Giyok yang dia inkarnasi. Tanpa diduga, pangeran Yufu, Murongsi, juga memasuki makam tulang ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Suci Guiwu. Apa yang dia lakukan di sana? Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Di belakangnya, ada dua tuan, salah satunya adalah Sumuyun dari Sekte Ascension, seorang wanita muda dari keluarga Su, dengan metode yang sangat kuat dan aura tirani. Dia sedang menunggu kemunculan musuh bebu yutannya, pangeran paviliun emas, Jin Miu. Sepertinya keduanya akan bertarung. Inkarnasi Fanghan dari Murongsi berdiri, menerima pemikiran spiritual itu, dan tersenyum dalam hatinya oke, semakin banyak orang melihat semakin baik, sehingga secara logis saya dapat menyalahkan pangeran paviliun emas. Tidak ada masalah sama sekali. Mencemarinya. Terbaik, terbaik, keduanya mati bersama. Itu ide yang bagus. Serangkaian rencana muncul dari benak Fanghan, dan akhirnya berubah menjadi rencana yang sempurna. Suara menerobos udara datang robek, dan beberapa lampu emas yang kuat terbang dari koridor yang jauh. Tulang-tulang di sekitar koridor menggeliat dan tampaknya meleleh. Fanghan melihat beberapa hukum terlarang di koridor, sepenuhnya ditekan. Suara mendesing. Sesosok dalam pakaian emas muncul di depan Fanghan dan berhenti, menunjukkan bentuk Jin Miu, pangeran paviliun emas. Murong Si, kamu benar-benar memasuki makam tulang. Jin Miu melihat Fanghan dengan kebencian di matanya. Hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Kamu tidak bisa lepas dari kematian. Jin Miu, namamu melanggar tabuku, Miu, Miu. Aku adalah pangeran Yufu, dan kamu benar-benar ingin membunuh Yuh. Ini adalah nama yang ayahmu pilihkan untukmu. Suatu hari, aku akan menghancurkan paviliun emas, dan bahkan membunuh ayahmu. Fanghan sepenuhnya mengambil peran sebagai Murong Si. Tidak ada keraguan sama sekali, karena dia mengekstraksi memori jiwa Murong Si ke seluruh tubuh, dan temperamen setiap gerakannya sangat mirip. Murong Si, kau lah yang aku bunuh. Pangeran Jin Nye melotot marah. Pangeran, bunuh dia. Seorang master di belakang Jin Miu berdiri, menambahkan kekuatan ketuannya. Mati. Pikir Fanghan, tiba-tiba mengangkat tangannya, pedang Gyoki yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung jarinya, dan diatur menjadi susunan pedang Kaisar Gyok yang besar. Beberapa master abadi emas di belakangnya semuanya terselubung di dalamnya. Dia menampilkan seni pedang jalan suci Miaoyou Dazun Kaisar Gyok. Dia telah memperoleh semua seni pedang ini, dan bahkan mengintegrasikan ki pedang dari empat pedang yang hilang ke dalamnya. Kekuatannya luar biasa. Setelah ki pedang ini ditampilkan, tidak ada yang akan meragukan identitasnya. Seni pedang ini, di tangannya, jauh lebih kuat daripada di tangan Murong Si yang asli, dan yang lebih penting, pada saat yang sama ketika seni pedang diaktifkan, yang tersembunyi di Zitian Men kata untuk juga tampaknya bergerak sedikit, memberikan teknik pedang ini kekuatan berkah. Apakah itu surga tertinggi dan Kaisar Suci Dewa Gaohuang mengatur metode yang benar atau Jalan Suci Kaisar Gyok luar biasa dan memiliki ilmu pedang yang hebat? Mereka semua dikabarkan, dan keterampilan unik dalam buku rahasia pengadilan surga Wizu Huang Mu Jing, dan Fang Han Kata Zi adalah garis besar umum, yang sangat bermanfaat bagi seni pedang. Lubang pedang ini menembus dan disusun menjadi susunan pedang. Ada tren gemetar di bagian yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah mulai retak dan tulangnya terentang. Kekuatan itu bisa dengan mudah mengubah tanah alam semesta menjadi gurung debu yang luas. Apa? 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 Ceritan itu diulang, dan ada lima jeritan. Lima tuan abadi emas di sekitar pangeran pavilion emas Jin Miu semuanya ditusuk oleh pedangki. Ada banyak lubang di tubuh, dan pedangki menembus ke dalam tubuh. Semua dimulai pecah dan meledak inci demi inci. Berubah menjadi gumpalan saus daging. Itu dipotong menjadi saus daging oleh Jian Qi. Cara Kaisar Emas Jin Miu, pangeran pavilion emas, tidak pernah membayangkan bahwa metode murong si lawan begitu pintar. Energi pedang terselubung, ruang yang tak terhitung jumlahnya diblokir, dan tidak ada jalan keluar. Para penjaga di sekitarnya dipotong menjadi saus daging dan tidak dapat dipulihkan, dan cahaya ilahi dari tubuhnya sendiri hampir tidak dapat menahan energi pedang. Senjata ajaib masing-masing bagian mulai meledak. Dengan raungan, dia melepaskan sekelompok kekuatan magis terkuat, cara Kaisar Emas. Mati bagiku. Fang Han mengaktifkan seni pedang dan menyerbu ke masa lalu, bola cahaya giok dan bola cahaya kemasan bertabrakan di udara. Ledakan itu meledak, dan teriakan Jin Miu tersampaikan. Pikiran spiritual banyak orang telah diteruskan. Tapi dia tidak bisa melihat bagaimana keduanya bertarung. Jin Yu Guanghua terjalin, dan tiba-tiba, Jin Miu membuat teriakan terakhir si murong. Aku ingin mati bersamamu. Kecemerlangan emas berubah lagi, dan itu benar-benar menyerap cahaya batu giok dan menabrak batasan di koridor dinding. Klik-klik. Di kedalaman koridor dinding, ada barisan setan yang kuat. Keduanya bertabrakan ke dalamnya, dan dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Mati. Mereka berdua mati bersama. Bagaimana? Banyak pikiran spiritual telah mengeluarkan desahan ini. Apakah itu benar-benar mati bersama? Melihat inkarnasi Fanghan dari murongsi dan pangeran pavilion emas Jin Miu berkelahi satu sama lain, keduanya menerobos dinding makam dan masuk jauh ke dalam hukum terlarang. Bahkan Sumuyun dan Biu Air terkejut. Tidak, kekuatan Feng Yuan, tahukah kamu? Bagaimana dia bisa mati? Aku tahu, dia memiliki niat yang dalam untuk menyebabkan murongsi dan Jin Miu binasa bersama, dan bahkan Jin Miu juga menyerang bersama. Bunuh. Hati Sumuyun tergerak, diam-diam berteriak tanpa ampun. Hubungan ini terlalu kejam, membunuh dua burung dengan satu batu, tidak hanya membunuh murongsi, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk membunuh Jin Miu dan menjarah hukum keabadian emasnya. Ada juga banyak harta, kuat, kuat, metodenya terlalu kejam. Sekarang banyak orang telah memasuki makam ini dan telah melihat pemandangan ini, dan itu telah menjadi fakta besi ketika tersebar. Feng Yuan benar-benar memiliki tangan seperti itu, itu akan terlalu kejam, dan dia pasti akan menjadi pahlawan di surga di masa depan. Biu Air memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya, namun, dindingnya di sekitar makam ini sangat dilarang, dan ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Bahkan ada mayat dewa iblis kuno di antara mereka. Anda tidak melihat bahwa, di sepanjang jalan, banyak dewa emas jatuh ke dalamnya. Memiliki jalur kematian menghilang, dia bisa menanggungnya. Ini benar-benar sedikit misterius. Su Muyun memandangi dinding tulang di sekitarnya dan menggigil. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa di antara dinding tulang itu, ada banyak kerajaan kecil. Di setiap negara, ada formasi yang kuat, dan bahkan alam ada di dalamnya. Jika Anda masuk jauh ke dalamnya, Anda pasti akan hancur berkeping-keping. Memikirkan hal ini, saya sedikit khawatir. Kalian terbang ke kedalaman dengan cepat. Pada saat ini, fluktuasi halus perasaan spiritual disampaikan dari lubuk hati Su Muyun saya telah membawa Jin Miu ke ruang rahasia. Hanya saya yang tahu ruang rahasia ini, dan sekarang aku akan mengajarimu cara memasuki ruang rahasia. Suara ini adalah milik Fang Han. Feng Yuan, benar saja, itu kamu, tapi kamu tidak mati. Su Muyun mengembalikan suaranya karena terkejut. Bagaimana saya bisa mati? Suara Fang Han mengandung keyakinan yang sangat kuat. Jin Miu telah ditangkap oleh saya, dan lima tuan abadi emas di sekitarnya juga telah dikirim oleh saya. Saya memasuki tungku alkimia dan mulai berkorban. Kali ini, saya menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Anda juga bisa mendapatkan banyak kekayaan. Ayo, hati-hati, jangan dipandang sebelah mata. Tapi aku sudah ada di tubuhmu, menanam benih kekuatan. Jika Anda mendorong benih ini, Anda dapat melakukan perjalanan melalui dinding, dan tidak ada yang bisa mengejar Anda. Setelah berbicara, suara Fang Han menghilang. Kapan dia menanam benih kekuatan di tubuh kita? Kedua wanita itu terkejut, dan ketika mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit, mereka menemukan bahwa jauh di dalam darah dan daging mereka sendiri, sebuah benih seterang senja naik dan turun sedikit. Sebelum mereka bisa memikirkannya, kedua wanita itu segera merangsang benih kekuatan ini, menyapu ke kedalaman, dan dalam sekejap mata, tiba-tiba menghilang ke dinding dan menghilang. Adegan ini tidak menarik perhatian siapapun. Karena perhatian semua orang tertuju pada pertempuran antara Murongsi dan Jindeyu. Segera setelah kedua wanita itu pergi, seluruh lorong itu kosong, dan hanya pikiran spiritual dari banyak master yang terjalin ini benar-benar mati, tidak ada nafas mereka berdua. Kedua orang ini benar-benar tidak menghargai kehidupan, dan mereka berjuang sampai mati demi apa. Pangeran Yufu, Pangeran Pavilion Emas, dan dua tuan muda tewas bersama di makam Raja Suci Guiwu. Ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Menjual berita ini akan menghasilkan banyak pil Yuan Shi. Sayang, sayang, pasti ada banyak senjata ajaib pada mereka, dan bahkan tulang. Jika saya bisa mendapatkannya, kekuatan saya pasti akan meningkat dengan pesat. Hei, bagaimana mungkin, setelah memasuki dinding makam, itu pasti menghilang. Itu tidak baik, pasukan protos sedang berbaris. Kami dengan cepat memasuki kedalaman. Banyak pikiran spiritual telah menghilang. Hanya ada satu indera spiritual, yang sangat tirani, dan menembus langsung ke dinding. Setelah mencari sesuatu, setelah lama mencari, indera spiritual menarik diri, dan dalam kehampaan makam di kejauhan, berdiri seorang anak muda, pria. Pria ini seperti tombak, seperti pisau, seperti pedang, dengan perubahan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Menarik, sangat menarik Murong Si, dan Jin Miyu Binasa bersama. Trik yang bagus, tanpa diduga, di antara langit dan bumi, ada karakter seperti itu, dengan metode kejam dan desain yang cerdik, bahkan Murong Si berani membunuh dan berpura-pura menjadi, aku bisa menyembunyikannya lebih baik daripada dunia, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Saat berbicara, pria itu berjalan dalam kehampaan, dan dengan pandangan sekilas, dia akan menemukan garis-garis meridian spiritual di kuburan, telapak tangannya. Dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan tujuh atau delapan vena spiritual tingkat pertama, dan panennya sangat menjengkelkan. Dia benar-benar melampaui keberadaan Jin Xian. Saya telah mengumpulkan sebagian besar gambar suci yang dikembangkan oleh Raja Suci Gui Wu dari hidupnya, dan saya harus mendapatkan sisa inti yang sangat penting, tetapi wanita ini, Tian Fei Wu Mo, juga memasukinya. Di makam, masih ada klonnya, tapi klon ini bukan masalah sepele, itu telah mengalami pembaptisan para dewa dan api. Pria ini adalah penjahat paling dicari di surga, ketidakkekalan. Di ruang rahasia, ada urat spiritual orde pertama yang indah, mengalir di ruang rahasia, berubah menjadi sungai panjang berwarna-warni, bergemuruh mengalir ke dinding ruang rahasia, mengaktifkan formasi. Tetapi di ruang rahasia ini, ada seseorang yang duduk sekarang, itu adalah Fang Han. Dia telah kembali ke wajah nasib angin. Di depannya, sebuah kuali besar, mekar dengan ribuan kecemerlangan, perlahan-lahan mengambil sungai berwarna-warni yang menjelma oleh pembuluh darah spiritual tingkat pertama. Di dalam kuali, Jin Miu ada di dalamnya, berjuang naik turun dalam nyala api yang mengamuk, mencoba menerobos, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bayi macam apa ini, itu benar-benar menjebakku, apakah kamu ingin memurnikanku? Jin Miu meraung terus-menerus di dalamnya, memainkan kilau emas yang tak terbatas, tetapi tidak bisa menembus kuali ini sama sekali. Kuali ini adalah tungku pengubah surga di antara harta karun 33 hari. Fang Han kini telah menyempurnakannya menjadi senjata peri kelas menengah, yang sangat kuat. Di kuali, selain Jin Miu, ada lima kelompok lain dari darah dan daging yang ditangguhkan, semua jenis kekuatan magis, semuanya mengambang di dalamnya, hukum abadi emas besar, seperti seratus sungai yang kembali ke laut, menembus ke dalam kedalaman tubuh Fang Han, dapat terlihat samar-samar bahwa jimat era Divine Fish-nya berjalan dengan kencang, meningkat banyak. Di antara harta 33 hari, dua lagi diubah menjadi artefak peri kelas menengah. Melawan jinsian sepanjang jalan, Fang Han memulai jalan yang kejam dan berdarah. Setiap promosi harta 33 hari ditakdirkan untuk memakan kehidupan abadi yang tak ada habisnya. Karena, mengandalkan diri sendiri untuk menanamkan hukum, harta ini tidak akan pernah bisa dibudidayakan. Kekuatan Saya merasakan kekuatan lagi Fang Han tampak serius dan seperti orang suci dalam proses pemurnian satu per satu, tetapi di belakangnya, ada banyak Raja Iblis, Iblis Leluhur, Iblis Pemula, Dia adalah peri, orang suci, Iblis, Dewa, Buddha, Iblis, keberuntungan, asal-usul, era. Ketidakkekalan itu memang kuat, dia benar-benar melihat melalui transformasiku, murongsi, dan menggoda Jin Miu untuk membunuhnya. Namun, dia juga buronan di surga, dan tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan, dan dia tidak tahu bahwa saya adalah Feng Yuan, Yuhu Amen. Murid saya, baru saja Shen Yan mencoba menangkap saya, tetapi saya tidak berharap bahwa saya dapat melakukan perjalanan dengan bebas di makam Guiwu Sengjun dengan jalan akhir, Ragnarok para Dewa. Saat berkultivasi, Fang Han mencibir dan merenung. Kali ini, musuh paling kuat dari mereka yang memasuki makam Guiwu Sengjun untuk merebut harta adalah ketidakkekalan, penjahat paling dicari di surga. Tentu saja, ada juga Dewi Umoh. Di antara keluarga Muye, ada beberapa tuan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjadi ancaman besar bagi Fang Han. Alasan mengapa Fang Han tergoda untuk membunuh Jin Miu adalah untuk meningkatkan kekuatannya, mengubah beberapa harta lagi selama 33 hari, dan membuat persiapan terakhir untuk menangkap peta suci Guiwu Sengjun dan nadi spiritual Wang Pin. Ngurong Si, jika kamu berani membunuhku, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku tak terkalahkan, Jin Miu. Jin Miu di Heaven Repairing Furnace benar-benar mengorbankan senjata peri tingkat tinggi saat ini. Senjata peri tingkat tinggi itu adalah cambuk ilahi, seperti tanduk naga bertanduk. Itu ditutupi dengan tekstur leluhur. Ketika dipukul tiba-tiba, tungku pembuat langit mulai bergetar, dan hampir melompat karena dari cambuk. Senjata peri tingkat tinggi, cambuk peri patah. Hancurkan untukku. Ledakan. Di tungku, Jin Miu menampilkan teknik cambuk yang menghancurkan dunia, untuk menghancurkan dunia dan melompat keluar. Beri aku kematian. Fang Han tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membuat Jin Miu melompat keluar. Dengan tangan besar, dia masuk jauh ke dalam tungku perbaikan surga. Itu adalah pukulan. Di antara kejutan angin tinju, momen dari cambuk abadi yang rusak dia terlempar ke udara, dan kemudian Fang Han mendesak kaisar tertinggi untuk mengatur hukum yang benar, dan kekuatan yang tak terhitung mulai bergetar di tungku pemelihara surga, membentuk kembali dunia. Kehendaku, turun ke dalam api. Tinju saya, menghancurkan segalanya, kerajaan Allah saya, menyebarkan injil kehidupan kekal. Fang Han mengambil pukulan, dan seluruh kehendak orang itu tiba-tiba turun, dan dia juga terbang ke tungku pembuat langit, dan kekuatan perkasa langsung mengalahkan Jin Miu. Apa? Jin Miu menjerit, tubuhnya meledak, dan hukum keabadian emas, yang setebal murongsi, juga terbang keluar, dan semuanya dikorbankan oleh tungku perbaikan. Fang Han tidak bergerak sama sekali, seteguk vitalitas menyembur keluar, mengepulkan api, menyusup ke dalamnya. Tidak hanya tubuh Jin Miu, tetapi bahkan senjata peri tingkat tinggi dan cambuk peri yang patah pun langsung patah. Semua halus, 33 harta, diubah lagi, dengan kekuatan tak terbatas. Aku akan dipromosikan menjadi raja dengan tubuhku sendiri. Kehendak Fang Han abadi, dan kerajaan Tuhan berjalan liar. Bang-bang-bang, bang-bang-bang, beberapa suara meledak, dan semua harta karun 33 hari, kecuali gerbang surgawi, semuanya berubah menjadi artefak peri kelas menengah pada saat ini. Dan di tubuhnya, hukum keabadian emas sekali lagi meningkat menjadi 150 ribu. Ada 150 ribu hukum abadi emas, dan masing-masing memiliki ketebalan paha seseorang. Jalan seperti listrik, naga dan ular berputar, dan merangkak di antara, menerobos kehampaan, menyusup kekerajaan Tuhan, abadi, 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 dan tidak ada habisnya. Apakah itu Murongsi atau Jin Suyu? Mereka semua adalah pangeran dari sebuah institusi di surga. Senjata ajaib, pil obat, dan kekuatan magis yang mereka bawa di tubuh mereka semuanya adalah kelas atas, seni bela diri tertinggi dari surga. Sekarang mereka semua dilebur oleh Fang Han di Tungkupil, menyerap esensi, yang membuat Fang Han mendapatkan manfaat yang tak terukur. Di antara harta 33 hari, 32 keping penuh telah diubah menjadi artefak abadi kelas menengah, itu karena Fang Han telah menyerap banyak artefak abadi tingkat tinggi selain menyerap hukum abadi emas. Misalnya, beberapa harta karun kuno di Murongsi, serta pecahan peri indah cermin Kaisar Giyok. Semuanya mengandung hukum yang sangat kuat, belum lagi manfaat artefak abadi. Sekarang seluruh pemurnian Jin Dayu, ia juga memiliki beberapa harta kuno dan berbagai ramuan kelas raja. Fang Han kasar dan menyempurnakan segalanya. Bahkan ramuan Wang Pin yang dia dapatkan sebelumnya, seperti pilwan Sin Yedi yang diperoleh di gedung Kizong, semuanya dikeluarkan dari hukum keabadian emas dan dimasukkan ke dalam senjata ajaib, tanpa pemborosan sedikitpun. Dia mengeluarkan semua bahan di tubuhnya, selama itu mengandung hukum keabadian emas, dan merebusnya ke dalam panci, semua benda berubah menjadi naga, dan naga ciptaan memasuki tubuhnya. Gabungkan arcana. Pada saat ini, harta karun 33 hari akhirnya mengambil langkah terakhir dan benar-benar berubah. Zitian Men yang tinggi berdiri di kerajaan dewanya sendiri. Itu megah dan megah. Dapat menampung gunung, laut, dan bintang. Semuanya terkandung. Hukum abadi emas yang tak terhitung jumlahnya di atas saling terkait, tetapi sayangnya, mereka tidak berubah menjadi senjata abadi kelas menengah. Jelas, hukum abadi emas tidak cukup. Ini hanya langkah terakhir. Gerbang surga tertinggi adalah garis besar umum dari harta 33 hari. Portal umum sangat kuat. Itu dapat menekan surga. Tidak perlu khawatir, ada sejumlah besar Tuan Jinsian di makam Gos Marsial Sein. Jika mereka menentang saya dan merebut senjata ajaib, saya pasti tidak keberatan menambahkan hantu di gerbang surga tertinggi. Fang Han berdiri, matanya seperti listrik, menusuk selama berabad-abad. Dia benar-benar menyempurnakan Jin Miu dan berhasil menyalahkannya. Hal ini dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu dan membunuh dua burung dengan satu batu. Kekuatannya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketidakteraturan. Tianfei Wumo keduanya adalah lawanku, tapi aku tidak bisa membunuh Tianfei Wumo, tapi jika ketidakkekalan akan berurusan denganku, aku tidak keberatan membiarkan dia tahu tentang aku. 30 Kekuatan Pertempuran Tiga Kali Lipat. Vena spiritual yang berwarna-warni, berikan padaku. Fang Han meraihnya dengan santai, dan di ruangan batu ini, aliran spiritual berwarna-warni yang mengalir ditangkap olehnya, secara bertahap mengembun, berubah menjadi ular spiritual berwarna-warni, dan menggali ke dalam kerajaan Tuhannya sendiri. 22 Nadi Spiritual Tingkat Pertama. Feng Yuan, apakah kamu benar-benar membunuh Jin Miu? Wash. Dua suara masuk ke ruangan batu ini. Dinding ruang batu bergetar, Sumuyun, dan tubuh B.U.R. dan dua putrinya keluar dari sana, dan mereka melihat Fang Han berdiri di tempat, memancarkan aura penghisap jiwa, membuat orang hanya melihat ke atas, bahkan ada perasaan ingin sujud dan beribadah. Dia semakin kuat, aku tidak tahu senjata ajaib apa yang dia kembangkan. Bagaimana dia bisa memperbaiki begitu banyak hukum abadi emas di tubuhnya, seperti binatang raksasa menelan kuno. Hati B.U.R. menjadi semakin terkejut dan bingung, saya telah memurnikan seorang brahmacen, dan saya penuh energi, dan sekarang bahkan jika Anda memberi saya lebih banyak hukum keabadian emas, saya tidak dapat menampungnya ke dalam tubuh saya, aku hanya bisa memperbaikinya. Ramuan kelas raja dan artefak abadi kelas menengah telah dibuat. Tubuh manusia memiliki batas, dan begitu juga Jin Sian. B.U.R. tahu di mana batasnya, tetapi melihat Fang Han sekarang, tampaknya tidak ada batas, dan dia tidak akan pernah berhenti melahap dan memurnikan Jin Sian. Saya tidak tahu berapa banyak hukum keabadian emas yang telah saya selamatkan, tetapi saya tidak puas. Apa nafsu makan orang ini? Faktanya, dia tidak tahu bahwa Fang Han telah memurnikan harta itu selama 33 hari, dan setelah delapan bagian Buddha, batasnya adalah seratus kali lipat dari Jin Sian normal. Mengubah semua daging dan darah menjadi kristal kerajaan Allah semakin memperluas batas. Sekarang, itu adalah ranah memahami kesatuan langit dan bumi, dan batasnya dinaikkan lagi. Ini hampir seribu kali lebih banyak daripada makhluk abadi emas biasa. Kengerian semacam ini berada di luar imajinasinya, dan bahkan para jenius yang tercatat dalam kitab suci tau kuno tidak memiliki karakter sesat seperti itu. Kalian berdua ada di sini. Bagaimana? Kamu tidak diikuti. Fang Han melirik mereka berdua, dan tidak ada jejak apapun, jadi dia merasa lega. Jika ada master yang menempelkan nafas ke tubuh keduanya, maka Fang Han dapat segera mendeteksinya, dan tidak keberatan melakukan teknik takdir kecil, memenggal kepala dari udara, dan menyerang takdir pihak lain. Sekarang teknik nasib kecilnya menjadi semakin misterius, dapat dikatakan bahwa dia telah membuat terobosan yang tidak jelas, memahami belenggu aturan takdir, dan menyentuh arti sebenarnya dari takdir. Karena dengan kedalaman kultivasinya, setiap kali dia menjalankan teknik takdir kecil, dia akan merasakan bahwa di kedalaman surga yang tak terbatas, sebuah portal besar, dalam keberadaan yang samar-samar, memanggilnya untuk pergi, tetapi tidak peduli apa, ada tidak ada cara untuk melihat wajah portal yang jelas. Itu seharusnya menjadi pintu menuju kehidupan kekal. Mungkin suatu hari, Fang Han tahu bahwa jika dia benar-benar melihat gerbang keabadian yang legendaris, dia mungkin memahami takdir tertinggi, nomor satu dari tiga ribu jalan. Setelah teknik takdir agung selesai, gerbang kehidupan kekal dapat dipanggil untuk menekan keabadian, menghancurkan artefak ilahi, dan mendominasi masa lalu, sekarang, masa depan, keberadaan dan ketidakberadaan berbagai ruang dan waktu. Selalu jadi orang pertama. Mungkin, raja keberuntungan abadi, raja kebebasan di dunia, Taoise Hong mengorang-orang itu semua mengejar takdir mereka, dan mereka telah datang ke garis depan, tetapi saya merangkak di tanah seperti semut, tapi suatu hari, aku juga akan mengikuti jejak mereka. Fang Han sangat ambisius. Kami sangat berhati-hati, tidak ada yang bisa melacak kami. Setelah menyempurnakan Fan Chen dan Su Fei Yang, kami sebenarnya adalah yang teratas dari Dewa Emas, karakter paling kuno. Su Mu Yun tersenyum meskipun kami tidak bisa. Dibandingkan denganmu, Jin Xian, yang santai, juga bisa dibunuh oleh kami sesuka hati. Tapi Feng Yuan, makam Raja Suci Gui Wu penuh dengan hukum terlarang protos. Sangat ganas dan tak tertandingi. Jika Anda masuk jauh ke dalamnya, Anda akan dicekik. Mengapa Anda aman dan sehat, dan benih-benih dari kekuatan yang Anda tanamkan di tubuh kami, untuk dapat melewati makam tanpa hambatan, apakah Anda memiliki hubungan dengan protos? B.U.R. bertanya lagi tentang inti kunci. Dia merasa bahwa jika dia tidak bertanya dengan jelas, dia benar-benar tidak nyaman, jika Fang Fang Han adalah anggota protos, maka mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, dan mereka bahkan akan sangat menderita. Bukan apa-apa. Ketika saya berkultivasi di tahun-tahun awal, saya mendapat teknik Tao yang dirancang untuk menahan protos. Jangan khawatir, saya pasti bukan dari protos. Dan jika Anda mengikuti saya, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Fang Han melambaikan tangannya, masalah spesifik melibatkan rahasia besar. Semakin banyak Anda tahu, semakin tidak bermanfaat bagi Anda. Kita harus bergerak maju dengan cepat dan masuk jauh ke dalam makam. Mendapatkan pembuluh darah spiritual adalah jalan yang benar. Ya, saya percaya pada keberuntungan Anda. Su Muyun berkata setelah mendapatkan harta kali ini, saya dapat merekomendasikan Anda kepada keluarga Sukami. Dengan kultivasi Anda, saya percaya bahwa Anda dapat menakuti banyak orang di keluarga Sukami sampai mati. Jenius, diterima oleh beberapa leluhur keluarga Sukami. Jangan bicara tentang itu. Di makam Raja Suci Guiwu, ada ribuan pembuluh darah spiritual, dan beberapa master sudah mulai mengumpulkannya, terutama karena saya baru saja merasakan aura tidak kekal, dan saya mengikisnya sepanjang jalan. Setiap pembuluh darah spiritual adalah urutan pertama, dan kualitasnya sangat bagus. Jika Anda mengikisnya, itu adalah kekayaan yang sangat besar, dan Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan di masa depan. Fang Han melambaikan tangannya, dan terbang naik, biru muda sayap menyelimuti kedua wanita itu, melintasi dinding, dan mencapai koridor di luar. Makam Guiwu Sengjun, saya tidak tahu seberapa dalam itu, bahkan bisa sebanding dengan bumi. Kadang-kadang, bahkan dapat dilihat bahwa ada banyak hantu dewa kuno yang dilukis di empat dinding, itu bisa membuat orang mati. Di makam ini, hanya Jin Sian yang bisa melawan, dan beberapa antek kecil setengah langkah Jin Sian bahkan tidak bisa masuk. Tentu saja, alam surga seperti ini, setelah mencapai Jin Sian, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan alam surga dan dapat melewati tempat-tempat yang paling berbahaya. Dan Jin Sian setengah langkah tidak akan berhasil. Oleh karena itu, harta biasa akan dijarah oleh Jin Sian. Perbedaan antara keabadian emas dan keabadian emas setengah langkah adalah seperti perbedaan antara alam fisik dan alam kekuatan gaib di dunia biasa. Ledakan Fang Han bergerak maju, tetapi di sepanjang jalan, dia tidak menemukan ruang rahasia, ruang batu, dan mengumpulkan pembuluh darah spiritual lagi, tetapi setelah dia mengambil kedua gadis itu dan maju sejauh puluhan ribu mil, tiba-tiba ada sebuah garpu di lorong menuju makam di depannya. Di persimpangan jalan, sebuah portal besar berdiri di antara persimpangan. Banyak master, Jin Sian, dan berbagai kekuatan berkumpul di sini, dan sekelompok dari mereka bergabung untuk menyerang portal persimpangan. Fang Han melihat bahwa para penyerang ini sebenarnya dari keluarga Muyei, darah raja perang. Wow 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 wow, pada saat ini, ada lebih dari 10 abadi emas tak tertandingi dari keluarga Muyei, yang bergabung untuk memainkan 7 penilaian, dan akhirnya membuka pintu. Celah di portal terbuka, dan banyak orang melihat ada lusinan naga dengan warna berbeda terbang seperti naga. Antar jemput naik dan turun. Ini semua adalah vena spiritual, dan ada lusinan vena spiritual yang menjalankan formasi kuat di dalamnya untuk memberikan vitalitas. Selain itu, banyak orang juga telah melihat bahwa tidak hanya urat nadi spiritual yang kuat dengan cahaya warna-warni, tetapi juga beberapa harta karun kuno yang beterbangan, membentuk formasi alami. Hati-hati, ah, ceritan, tubuh yang ditusuk oleh bau guang, berubah menjadi nanah dan darah. 1110, ini adalah ruang rahasia bayi yang besar. Ada banyak urat spiritual, ada 28, menunjukkan sikap 28 bintang di langit berbintang, membunuh formasi besar. Dalam pembuluh darah spiritual, bahkan ada lebih banyak senjata ajaib untuk menekan. Semuanya adalah artefak abadi. Artefak abadi tingkat tinggi benar-benar kuat. Abadi emas itu, penjaga keluarga Muye, berubah menjadi nanah dan darah seperti ini, dan dia tidak bisa menahan begitu banyak. Pemboman senjata sihir dan pembuluh darah spiritual yang tiada tarahnya. Apa yang harus aku lakukan? Klan Muye meraih pintu. Kita tidak bisa terburu-buru masuk. Begitu banyak harta pasti akan jatuh ke tangan klan Muye. Keluarga Muye, bahkan pengadilan surgawi tidak bisa menyinggung. Memang, meskipun Raja Perang Tianjun belum muncul selama puluhan juta tahun surgawi, dia masih ada di keluarga Muye. Siapa yang berani menyinggung Tianjun ini? Selain itu, ada banyak tokoh besar di keluarga Muye. Lihat, Pangeran Istana Ziwei di istana itu tampaknya ragu-ragu. Dalam kapasitasnya, dia tidak berani menyinggung keluarga Muye dengan mudah. Kalau begitu Pangeran Ziwei, Pangeran Seng Xiao, Pangeran Miaoluo semua tampaknya ada di sini. Tuan muda yang tak tertandingi dari lembaga-lembaga ini di istana surgawi mulai muncul satu per satu. Sayangnya, Murongsi, Pangeran Yufu, dan Jin Miu, Pangeran Pavilion Emas, bertempur sampai mati dan binasa bersama. Sayang sekali, aku tidak tahu seberapa besar kejutan yang akan ditimbulkan oleh Jade Mansion dan Pavilion Emas. Sama seperti banyak karakter keluarga Muye bergabung untuk memainkan penghakiman tujuh gaya dari seni bela diri yang tiada taranya dan membanting pintu makam hingga terbuka, banyak kekuatan di luar juga tertarik. Bagaimanapun, aura yang begitu kuat berfluktuasi, tidak satu itu bisa ditutup-tutupi. Kekayaan menggerakkan hati orang. Meskipun kekuatan besar dan berbagai tuan ini ditangkap oleh kekuatan keluarga Muye, tidak ada dari mereka yang mau pergi. Mereka semua melihat pembuluh darah spiritual yang berwarna-warni dan berbagai senjata ajaib di belakang batu besar dengan mata serakah. Beberapa orang menelan ludah mereka. Namun, anggota keluarga Muye menunjukkan kekuatan absolut. Salah satu master paruh baya berdiri tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya terkejut. Hukum abadi emas di kepalanya seperti naga gila, dan diringkas menjadi patung besar di atasnya. Kepalanya di dalam kuali naga, ada banyak penglihatan di dalam kuali naga. Bayangan tinggi dan ilusi dari Raja Perang, Tianjun, mengapung di dalamnya, memegang tongkat di tangannya, yang merupakan pertempuran penghakiman, memegang kekuasaan penghakiman. Rekan-rekan, tolong beri wajah keluarga Muye saya. Harta spiritual di kamar batu ini ditemukan oleh keluarga Muye saya. Anda harus pergi dengan cepat, atau Anda akan dibunuh. Suaranya seperti Hongzong Dalu, dia tidak marah dan sombong, dan telinga orang biasa berdengung, dan seluruh tubuhnya tampak bergetar dan meledak. Ah, ini adalah tentara Muye dari keluarga Muye. Itu dikenal sebagai Dewa Perang Ding. Dia menilai tujuh gaya. Penguasa Hukum Suci telah mencapai alam mencapai langit dan bumi. Menurut-menurut rumor, dia telah masuk jauh ke dalam Sekte Iblis, Sekte Iblis Ayu, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Membunuh lusinan Dewa Emas dari alam yang sama dan keluar. Huh. Ambisi Langzi, anggota keluarga Muye, hanya ingin menelan semua harta untuk diri mereka sendiri. Kami benar-benar tidak setuju. Mari kita pergi bersama, menyebarkannya, membiarkan harta itu terbang keluar, dan semua orang akan merebutnya. Siapapun yang menang adalah kesempatan. Pernyataan Muye Jun secara alami membangkitkan ketidakpuasan banyak orang, Fang Han melihat bahwa bahkan beberapa pangeran pengadilan surgawi tidak senang. Di istana surga, ada banyak institusi seperti sungai pasir yang panjang. Istana Giok, Pavilion Emas, Istana Ziwei, Aulam Yaoluwo, Aulaseng Siow lembaga-lembaga ini seperti kota kabupaten, pejabat kecil, dan berbagai pejabat di sebuah kerajaan. Meskipun tuan muda ini dikenal sebagai pangeran, mereka sebenarnya lebih kuat. Tentu saja, di alam surga, setiap orang yang terkait dengan istana surgawi memiliki kekuatan dan prestise yang besar. Di antara orang-orang yang hadir, beberapa pangeran adalah tuan muda dari organisasi pengadilan surgawi. Sungguh tidak menyenangkan melihat keluarga Muye begitu arogan. Tentu saja mereka juga menginginkan sepotong kue. Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Muye saya memiliki ambisi serigala, saya harus membiarkan dia mati. Apakah Anda? Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah sekte kecil, murid bayi. Hanya Anda bayi dor, berani untuk bersaing dengan keluarga Muye saya untuk harta karun, mati. Ketika Muye Jun melihat orang-orang yang hadir, dia tampak sedikit bersemangat. Matanya berubah horizontal, dan dia membidik salah satu master yang melompat-lompat. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya di udara. Tangan besar ini berwarna hitam, semacam sangsi hitam, menunjukkan nafas penghakiman, seperti kilat, seperti ribuan dewa iblis yang turun, dan itu seperti listrik, dan diambil dari kerumunan. Sebuah abadi emas diambil dan berjuang keras. Senyum kejam muncul di wajah Muye Jun, matanya tiba-tiba menjadi dingin, aura pembunuhnya melonjak, dan dia terbang langsung ke keabadian emas. Tidak, Bayi Menku adalah faksi raja, dan aku adalah murid inti darinya. Keluarga Muye Mu tidak bisa melakukan ini. Berikan padaku. Muye Jun membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot murid ini ke dalam tubuhnya secara langsung fraksi besar para raja. Bagi keluarga Muye Ku, mereka hanyalah semut. Kali ini, itu mengejutkan semua orang. Ceritan murid Bayi Men bergema di udara, dan banyak orang ketakutan dan mulai mundur. Cara brutal tentara Muye ini, satu gerakan untuk membunuh Jin Sian dari alam yang sama, sangat kejam sehingga tidak ada batasan untuk kekuatannya. Feng Yuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur, masuk lebih dalam, mencari senjata ajaib, atau menunggu di sini? Orang-orang dari keluarga Muye sulit untuk ditembus. Su Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat pemandangan seperti itu, situasi. Tulang punggung tim kecil ini jelas Fang Han. Huh, orang-orang keluarga Muye bukan apa-apa, kami menunggu sedikit lebih lama, dan tentu saja akan ada ahli. Para pangeran surga itu tidak akan membiarkan keluarga Muye merebut harta karun di makam ini dengan begitu murah. Tunggu sebentar, ketika keluarga Muye benar-benar membuka gerbang batu, ki harta karun akan mengalir keluar, dan saat itulah kita mulai. Fang Han memperhatikan perubahan dan duduk dengan kuat di diaoyutai. Buka, buka, gerbang batu terbuka lebar, harta lahir, semua anggota keluarga Muye mendengarkan dan menjaga pintu dengan ketat. Siapapun yang maju, bunuh siapapun. Di antara keluarga Muye, seorang lelaki tua meraung, dan memukul semua mana. Ledakan, seluruh simen dibuka sekaligus, dan harta magis yang tak terhitung jumlahnya dari kecemerlangan dan energi spiritual yang kejam mengalir keluar dari simen, dan suara naga dan harimau menjerit di dalam. Namun, anggota keluarga Muye mengatur medan perang pusat di pintu, dan mereka memaksa bau guang kembali satu demi satu, agar tidak membiarkan senjata ajaib berlalu, mereka harus menelan semuanya. Ayo pergi bersama, keluarga Muye tidak ada yang istimewa. Kami adalah pangeran pengadilan surgawi. Bisakah keluarga Muye berani melanggar perintah pengadilan surgawi? Bunuh. Akhirnya, beberapa pangeran tidak tahan lagi, mereka mengaum dengan liar, berteriak lagi dan lagi, dan meluncurkan serangan ke keluarga Muye di pintu. Pangeran Ziwei, kamu tidak tahu malu, ada ribuan pangeran sepertimu di surga, sebanyak pasir hisap. Aku akan membunuhmu hari ini. Bunuh kamu. Lihat apakah Tuan Ziwei berani datang. Keluarga Muyeiku sedang mencari masalah. Pasukan Muye melompat dengan raungan, dan menyerang pangeran yang mengenakan pakaian ungu di depannya. Tujuh pola yang berkuasa berubah lagi dan lagi, dan kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Muyejun, yang lain takut padamu, tapi aku melihatmu sebagai semut. Pangeran Ziwei mencibir, dan dia bergerak ke timur. Kekuatan kekerasan segera melintasi ruang dan waktu, dan di tangannya, dia mengumpulkan menjadi ungu kaisar ki ungu akan datang. Ziki seperti guntur, kehancuran hebat, tubuh keduanya bertabrakan di udara, dan mereka bertarung selama ribuan putaran dalam sekejap. Pangeran Ziwei tiba-tiba menerbangkan pedang suci dari belakang, menusuk di udara, dan memaksa tentara Muye kembali, memecahkan medan perang pusat ke ruang batu. Sial! Muyejun mengejarnya. Adegan segera menjadi kacau. Banyak master yang hadir menyerang keluarga Muye, terutama beberapa murid dari Faksi Besar Raja, banyak pangeran surgawi, dan beberapa master campuran. Adegan itu kacau. Sudah waktunya, Fanghan melihat adegan kacau, tetapi suasana hatinya seperti cermin. Itu mencerminkan segala sesuatu di sekitarnya sepanjang waktu. Dia tiba-tiba terbang, berubah menjadi bayangan, melewati vitalitas ledakan, dan memasuki ruang batu. Di ruang batu, vitalitasnya bahkan lebih eksplosif. Ada 28 meridian spiritual yang terbang naik dan turun. Kekuatan setiap meridian spiritual begitu besar sehingga bahkan Jin Sian tidak bisa menyerah. Reiki jauh lebih tirani daripada biasanya, pesan pembuluh darah spiritual. Dan di nadi spiritual, sebenarnya ada banyak artefak abadi tingkat tinggi yang kuat, terbang ke atas dan ke bawah. Bahkan ada beberapa hantu yang kuat, yang membuka cakar mereka dan tertawa jahat di dalamnya. Hati-hati, ada niat membunuh yang tersembunyi di ruang batu ini. Begitu Fanghan memasuki ruang batu, dia tidak buru-buru mengumpulkan senjata ajaib, tetapi mengalihkan pandangan Dewa Langit. Dari langit, ia menemukan bahwa ruang batu itu sebenarnya sangat luas, di beberapa sudut, menempatkan kerangka tirani. Nafas kerangka itu, masing-masing dari mereka ganas dan ganas, dengan mana yang mengerikan, dan runei yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, tubuh. Merasa banyak orang memasuki ruang batu, boneka-boneka ini terkejut dan terbang keluar. Apa? Abadi emas ditangkap di tempat, dan senjata ajaib tubuhnya meledak. Itu dibanting oleh senjata abadi tingkat tinggi seperti gunung raksasa dan berubah menjadi kabut darah. Fang Han melihatnya dengan jelas, dan dengan jentikan langit, dia melakukan teknik karma besar, dan mengambil boneka Dewa Tulang Iblis hari itu dan membungkusnya di tubuhnya bersama dengan jinsian yang diledakkan. Setelah itu, tubuhnya berubah lagi dan lagi, keras ambil artefak peri tingkat tinggi yang terlihat seperti gunung di udara. Gunung apa? Dikabarkan sebagai gunung mi'er kuno, penuh dengan energi elemen bumi bawaan. Selain hukum keabadian emas, ada juga ki spiritual keabadian leluhur di atasnya. Itu dapat menambah kekuatan bagiku untuk gerbang surga. Zou Tianyi menyimpulkan, saat Fang Han bersentuhan dengan senjata ajaib seperti gunung ini, dia sudah tahu senjata ajaib apa itu. Junior, Bis, semua senjata ajaib di sini dimiliki oleh keluarga mu yeku. Jika kamu mengambilnya tanpa izin, kamu pasti akan mati. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Boom, Tinju dibombardir dari belakang. Itu adalah tentara makino. Tentara mu yei sebenarnya datang untuk membunuh Fang Han. Karena Fang Han akan mengumpulkan senjata ajaib gunung suci mir, artefak peri tingkat tinggi, itu terlalu mencolok, artefak suci dari senjata sihir berbasis bumi. Artefak peri tingkat tinggi, seperti Ling Mai, Yuan Shi Dan, dan lemak Buddha, hampir merupakan mata uang keras di surga, dan dapat ditukar dengan harta, bahan, dan bahkan berbagai latihan dan rahasia Tao. Terlebih lagi, setiap artefak abadi tingkat tinggi di ruang batu ini adalah benda yang sangat kuat. Abadi emas biasa mendapatkan satu, bahkan jika mereka tidak dapat mendesak mereka untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dua atau tiga kali, dan menonjol di antara para penguasa dari alam yang sama. Mu Ye Jun berpikir bahwa Fang Han hanyalah karakter kecil, seperti semut, yang berani menyerbu dan merebut senjata ajaib. Memprovokasi martabat keluarga Mu Ye benar-benar tak tertahankan. Dia membombardir dengan satu pukulan, dan dia telah menyerang hukum suci dominasi, mengatur rat of the heavenly sovereign di antara tujuh gaya, diringkas menjadi satu titik, dan membunuh dengan satu pukulan. Dalam tinju, kemarahan Tian Jun terbakar, berubah menjadi nyala api kehancuran dunia yang mengerikan, dan ingin menembus jauh ke dalam tubuh musuh dan menghancurkan semua hukum. Menghakimi tujuh kekuatan gaib yang tiada taranya, setiap kali Anda meningkatkan ranah, Anda akan mendapatkan banyak misteri baru. Pemahaman seni bela diri lebih dalam, dan setelah mencapai ranah Jin Xian, kekuatan seni bela diri ini sangat besar sehingga dapat menghancurkan segalanya. Mu Ye Jun, apakah kamu pikir kamu bisa agresif di depanku? Itu salah. Itu kesalahan besar dan kesalahan besar. Fang Han berbalik dan tidak bergerak sama sekali, wajahnya malah menunjukkan. Dengan senyum kejam, telapak tangan perlahan terentang, tampaknya lambat, tetapi zaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berubah di dalamnya. Dalam pukulan singkat, Mu Ye Jun tampaknya telah melewati 10 zaman, dan seluruh tubuhnya menjadi liar dengan kemarahan yang sebenarnya. Sangat sedih sampai saya hampir muntah darah. Tin Ju macam apa ini? Kamu jelas seorang Jin Xian, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tidak ada yang hidup selamanya. Aturan tujuh gaya datang ke dunia. Dia juga ahli yang tak tertandingi. Melihat momentum pukulan Fang Han, dia tahu bahwa situasinya tidak baik, dan dia telah menghadapi musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berubah di tempat, dan garis keturunan bangsawan dari Raja Perang Tianjun di tubuhnya akhirnya memainkan peran. Dengan kejutan ke atas, ledakan energi sejati meledak, membalikkan esensi darah, dan tubuhnya menjadi jauh lebih tinggi. Kuno, penuh dengan tekstur perang. Medan perang yang tak terhitung jumlahnya, gambar pertempuran brutal, dilukis di baju besi perunggu. Oh, oh, dia memainkan dua terakhir dari tujuh keputusan. Menyelimuti Fang Han dan membunuhnya dengan satu pukulan, sama sekali tidak menyisakan ruang untuk bertahan hidup. Ketidaktahuan, Tin Ju ilahi Epoch Fang Han tiba-tiba dipercepat, zaman reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap, dari masa lalu ke masa depan, saat ini, menjadi tidak penting. Huh, kedua Tin Ju bertabrakan, dan mata Mu Ye Jun melebar. Melihat seni bela dirinya sendiri hari itu, dia memutuskan bahwa tujuh gaya berada di bawah Tin Junya, mematahkan setiap inci, dan kekuatan besar menyapuh. Pertama-tama, baju besi perunggu kuno di tubuhnya, itu mulai runtuh dan meledak, dan pecahan perunggu, di bawah kekuatan Tin Ju ilahi era, berubah menjadi bubuk, bubuk perunggu terkecil. Bahkan pemikiran Mu Ye Jun tampak membeku, dan dapat dilihat bahwa bubuk perunggu kecil itu berubah menjadi potongan naga perunggu, yang diserap ke tubuh Fang Han. Petir menyambar, kuda putih melewati celah. Pikiran melompat kembali ke kenyataan. Tubuh Mu Ye Jun terkejut, dan meledak menjadi bubuk yang sama. Seuntai jiwa berjuang dalam bubuk, dan meneriakkan sebuah kalimat sungguh Tin Ju ilahi yang kuat, pasukan Mu Ye saya ada di alam liar, dan saya belum pernah melihat yang seperti itu, dewa yang mendominasi. Kuan, aku melihatnya hari ini, aku mati tanpa penyesalan, siapa kamu? Jika kamu akan mati, ada begitu banyak omong kosong, jadi bodohlah. Fang Han Sen Kuan berguling, semua bubuk, semua ke dalam lengan baju besar, dan memasuki kerajaan Tuhannya sendiri. Setiap kerajaan dewa berubah menjadi formasi besar pemusnahan dan mulai disempurnakan, dan tungku peningkat surga dan delapan tungku semuanya mulai mengeluarkan suara zizi-zizi, pil obat dan esensi di tubuhnya semuanya telah disempurnakan dan dimasukkan ke dalam. Gerbang Surgawi, Zitian Men mulai gemetar, dan ada banyak hukum abadi emas di atasnya lagi. Hukum abadi emas itu terkontaminasi dengan nafas roh leluhur. Oke, tentara Mu Ye ini memiliki beberapa artefak abadi tingkat tinggi, terutama baju besi di tubuhnya. Itu juga satu bagian. Setidaknya ada 10 ribu hukum abadi emas dengan nafas roh leluhur. Lebih sedikit kekuatan. Dan di sana sebenarnya adalah tiga urat nadi spiritual tingkat pertama di tubuhnya di kerajaan Tuhan. Sangat bagus, sangat bagus. Zou Tianyi menghitung, Fang Han langsung mengetahui kekayaan yang terdapat di tubuhnya. Tiga pembuluh darah spiritual tingkat pertama dari tentara Mu Ye ada di sakunya, dan dia segera memiliki 25. Tentu saja, ini adalah nadi spiritual selain mata Haihu Sengkuan. Keluarga Mu Ye, sekelompok master terkenal dan ganas, dibunuh olehnya segera setelah mereka bertemu, dan mereka tidak turun untuk satu putaran. Su Mu Yun dan B.U.R. di bawah perlindungan Wings of Freedom bisa melihat dengan jelas dan sedikit bodoh. Karena tentara Mu Ye ini adalah tuan dari generasi yang lebih tua, dengan darah bangsawan, dia membunuh tuan yang tak terbatas, tetapi dia terbunuh dalam sekejap. Apakah nasib angin ini dewa atau iblis? Sekarang kedua wanita itu sedikit curiga bahwa nasib angin adalah reinkarnasi dari kekuatan kuno. Bahwa siang Yizen diduga sebagai reinkarnasi kaisar malam, tetapi sekarang kedua wanita itu merasa bahwa Feng Yuan adalah reinkarnasi dari pria kuat yang bahkan lebih kuat daripada kaisar malam. Near Secret Mountain, berikan padaku. Feng Han mengabaikan pikiran kedua wanita itu, tetapi meraihnya lagi di udara, dan meraih gunung suci harta sihir dari artefak abadi tingkat tinggi yang besar. Tanpa berpikir, dia menghancurkannya langsung menggunakan sejumlah besar Yuan Shiki untuk memperbaiki. Dia tidak membutuhkan senjata ajaib apapun sekarang, selama itu adalah senjata ajaib, semuanya dapat dilebur dan digunakan untuk mencapai sekte surga. Selama Zitian Men adalah 10%, Feng Han akan meningkatkan kekuatannya lagi, dan kultifasinya akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, dia benar-benar dapat menantang dunia dan bahkan melawan leluhur. Menjadi orang pertama di Jinxian. Meskipun surga itu besar, ada banyak keabadian emas, dan kejeniusan seperti pasir sungai Gangga, tetapi dia adalah yang nomor satu, dan kejeniusan atau petualangan apapun ada di bawahnya. Ketika Feng Han membunuh pasukan Muye dalam sekejap, seluruh ruangan batu penuh dengan iblis yang beterbangan, energi terjalin, dan banyak master mulai bersaing untuk mendapatkan senjata ajaib dan pembuluh darah spiritual, berteriak setiap saat. Ada ledakan vitalitas, dan ada negara yang rusak. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan ketika Feng Han membunuh pasukan Muye. Karena pikiran semua orang ditempatkan di kedalaman ruang batu, pembuluh darah spiritual yang melonjak, dan banyak harta ajaib. Bersenandung, tiba-tiba, nadi spiritual seperti naga ungu memecahkan segel dan bergegas menuju Feng Han. Sepanjang jalan, banyak dewa emas hanyut satu demi satu. Vena spiritual ini dipelihara di makam Raja Suci Gui Wu. Faktanya, mereka tidak mengkonsumsinya. Sebaliknya, seluruh makam menyerap energi langit dan bumi, dan menjadi semakin tirani. Beberapa vena spiritual bahkan melahirkan kekuatan supernatural yang sangat kuat, master biasa, tidak bisa menyerah sama sekali, dan akan terguncang begitu mereka mendekat. Epoch Divine Feast, ambil dari langit. Feng Han melihat vena spiritual ungu murni ini dan segera meraihnya. Feng Yuan, ini adalah sumber dewa ungu. Ini sangat tirani. Seseorang dapat menahan setidaknya dua atau tiga pembuluh darah spiritual Orde Pertama. Mari bekerja sama untuk menangkapnya. Su Mu Yun dan Bi Yu Er juga menembak, setelah menyempurnakan Su Fei Yang, Fan Chen menjadi lebih kuat, tetapi di sepanjang jalan, ia ditutupi oleh tepi Feng Han. Kekuatan Feng Han membuat mereka tampak seperti beban. Tapi sekarang, dalam situasi kacau ini, mereka menunjukkan kekuatan mereka, cukup untuk membunuh sebagian besar master abadi emas. Nah, vena asal dewa ungu ini milikku, apakah kamu ingin merebutnya? Di belakang nadi spiritual ungu, gemuruh mengikuti empat atau lima abadi emas, masing-masing terbang keluar dari kekuatan gaib, dijarah dan ditangkap secara paksa, seolah-olah menjadi gila, melihat Fang Han menghalangi jalan di depan, dia segera meluncurkan serangan. Sepertinya ada dendam besar yang tidak akan pernah dibagi. Membunuh. Su Mu Yun, Bi Yu Er saling melirik, tiba-tiba melompat, berubah menjadi dua pelangi panjang, dan menyerang di udara. Bang-bang-bang-bang empat atau lima dewa emas semuanya dipukuli oleh mereka. Teknik Fang Han berubah lagi dan lagi, dan dalam sekejap mata, tangannya yang besar menutupi langit, dan sepotong kegelapan meraih nadi spiritual ungu di tangannya. Pada saat yang sama, empat atau lima abadi emas juga ditangkap olehnya, ketika mereka bertemu satu sama lain, semua hukum abadi emas dijarah dan digabung menjadi Tianmen. Saya ingin menangkap kemuliaan tertinggi untuk harta 33 hari. Saya ingin menjarah di sini, semua harta spiritual. Aku ingin semua orang di sini merangkak di bawah kakiku. Di tubuh Fang Han, pikirannya berjalan liar, mana seluruh tubuh ditingkatkan ke tingkat maksimum, langkah kaki bergetar, dan seluruh ruangan batu gemetar bangun, seperti binatang penghancur dunia kuno, dengan liar menginjak-injak bumi. Bumi retak di mana-mana, dan ada retakan di sekitar ruang batu, dan semua vitalitas tercekik. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Napas macam apa ini? Apakah keberadaan di luar Jin Sian muncul? Mungkinkah tentara protos datang dan membunuhnya? Tapi kami dengan jelas mengatur banyak larangan di sepanjang jalan untuk menghentikan tentara protos. Mungkinkah ada keberadaan di luar Jin Sian yang juga memasuki makam? Banyak orang merasakan napas Fang Han, dan mereka semua mundur, napas ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dari lubuk hatiku, ada perasaan takut. Pikiran spiritual diproyeksikan ke sumber kejutan, tetapi Fang Han menghilang begitu saja. Bahkan para pangeran pengadilan surgawi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan gelombang udara besar ini. Pada saat ini, di seluruh ruang batu, semua harta, urat spiritual yang tersisa, dan artefak dao tingkat tinggi ditarik oleh kekuatan besar dan terbang ke kehampaan, seolah-olah laut penuh dengan sungai. Ternyata Fang Han, yang bersembunyi dan memasuki kehampaan, dan kemudian mengerahkan kekuatan besar untuk mengambil semua harta itu. Ini, ini terlalu banyak. Dalam kekosongan kecil, yang hampir lebih kecil dari semua debu di luar angkasa, Sumuyun menyaksikan Fang Han mengerahkan mana yang mengerikan, satu persatu lagi terpanah. Mereka hanya berpikir bahwa Fang Han akan mengumpulkan senjata sihir sebanyak mungkin, tetapi mereka tidak mengharapkannya. Fang Han sangat ganas sehingga dia ingin menghapus semua senjata ajaib di sini dan memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Baru saja, Fang Han dengan keras merangsang ledakan vitalitas, sehingga semua orang memperhatikan dan merasa terancam. Pada saat yang sama, ketika dia berhenti, dia segera menunjukkan kekuatan magis misterius, menyembunyikan sosoknya di kehampaan, dan kemudian tidak tahu apa semacam metode misterius ditampilkan, dan semua senjata ajaib dan pembuluh darah spiritual benar-benar menyusut, dan semuanya menyusut ke dalam kehampaan dan terbang ke arahnya. Ini tidak hanya dapat mengumpulkan senjata ajaib itu, tetapi juga tidak dapat ditemukan. Eksistensi kuat macam apa itu, untuk benar-benar mengambil semua pembuluh darah spiritual dan senjata sihir ke dalam kehampaan, bagaimana bisa ada hal yang begitu murah, hampa, pemusnahan. Wajah pangeran Ziwei dingin, kali ini, dia bertarung melawan keluarga Muyei dan bergegas ke sana, tetapi dia tidak mendapatkan satupun harta, dan sekarang dia akan dibawa pergi. Dia terkejut di udara, tangannya disegel, dan dia memainkan metode rahasia surga, tinju kaisar pembunuh ungu. Segera mengguncang kekosongan berkeping-keping. Namun, dalam kekosongan itu, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba terbang keluar, menunjukkan transparansi kristal, semurni kaca berwarna, dan kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Tinju kaisar pembunuh ungu segera hancur. Ding-ding-deng. Pangeran Ziwei mundur tiga langkah berturut-turut, seluruh tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat, dan setegup darah menyembur keluar. Mana yang sangat kuat, siapa itu? Semua master terkejut. Mereka menggunakan pikiran spiritual mereka untuk menyapu kehampaan, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk di kehampaan. Dengan kata lain, mana Fanghan saat ini, bahkan jika itu jelas tersembunyi di udara, tidak ada yang akan menemukannya. Karena dia menjelma menjadi partikel yang lebih kecil dari debu luar angkasa, mana Jin-sian hanya bisa tersapu ke dalam debu di luar angkasa, dan jika semakin kecil, itu tidak akan berfungsi. Oke, meskipun ada keberadaan tirani di antara tuan-tuan ini, mereka tidak cukup untuk ditakuti. Fanghan menyaksikan 27 nadi spiritual dan senjata ajaib yang tersisa terbang ke arahnya, dan dia harus memasukkan semuanya. Di dalam tas, ada juga sedikit kegembiraan di hati saya. Belum lagi pembuluh darah spiritual itu, itu adalah kekayaan besar. Di antara harta magis itu, ada lusinan artefak abadi kelas menengah, dan 4 atau 5 artefak abadi kelas tinggi yang kuat. Setiap artefak abadi tingkat tinggi dapat membunuh abadi emas biasa. Namun, senjata peri tingkat tinggi ini sekarang bersatu, dan mereka bukan lawannya. Hanya bisa ditangkap olehnya dengan patuh. Di antara senjata ajaib, ada bendera, bendera, spanduk, jaring, pedang, pisau, tombak, tombak, menara, tripod, lonceng, tungku dan bahkan busur dan anak panah besar, cukup untuk membuat beberapa jinsian dengan budidaya rendah, dasar merasa malu. Secara khusus, hukum abadi emas yang terkandung pada artefak abadi kelas atas, masing-masing dengan ketebalan lengan manusia, terjalin erat menjadi jalan, pola misterius, tidak ada yang bisa menahan momentum itu. Jika artefak abadi ini semua terintegrasi ke dalam Zitianmen, saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk mengubah Zitianmen menjadi instrumen abadi kelas menengah. Satu langkah ke langit, Fang Han telah menyiapkan beberapa pembuluh darah spiritual, selama dia menerimanya, mereka, segera hancurkan dan lelehkan. Dipromosikan ke gerbang surga, dia bahkan tahu bahwa Zee misterius di dalamnya, yang berarti Zitian, kaisar tertinggi suci dan kaisar tertinggi adalah teknik umum Tao dari pengadilan surgawi. Itu akan berubah lagi dan sangat ditambahkan, sehingga dia akhirnya mempelajari seni bela diri umum. Ledakan. Vena spiritual pertama terbang ke kristal kerajaan ilahi Fang Han. Sungguh meridian spiritual yang kuat. Benar-benar nyaman. 24, 25, 30, 35, 40. Vena spiritual tingkat pertama, dalam sekejap, ketika jumlah vena spiritual meningkat menjadi 40, senjata ajaib itu tampaknya diserap ke dalam tubuh, dan mutasi tiba-tiba terjadi. Sebuah cahaya pedang datang entah kenapa, memenggal kepala dari kedalaman makam. Cahaya pedang ini tajam, seperti sambaran petir ciptaan di alam semesta yang gelap, menembus langit dan menghasilkan cahaya pertama. Cahaya pedang ini sangat misterius, dengan ide memotong menjadi beberapa bagian, langsung memotong hubungan spiritual antara Fang Han dan senjata ajaib itu. Membuat vitalitasnya runtuh. Niat pedang macam apa ini? Fang Han terkejut, wajahnya berubah lagi dan lagi, dan dia melihat dari kedalaman pedang, dan ketika mata ilahi Dong Tian diaktifkan sepenuhnya, dia melihat seorang pria muda dengan tubuh seperti lembing. Ketidakteraturan, dia segera melihat bahwa cahaya pedang ini dikirim oleh ketidakkekalan, penjahat paling dicari pada hari itu. Pihak lain tidak tahu bagaimana menemukannya, dan dia memotong pedang langsung dari kedalaman makam. Pedang ini berada di luar maksud pedang jinsian, mudah ditulis, tetapi secara langsung memotong semua koneksi vitalitas, seolah-olah secara samar-samar mengisolasi Fang Han dari seluruh dunia. Jika bukan karena pemahaman Fang Han tentang alam kesatuan langit dan bumi. Dengan pedang sederhana ini, orang dapat sepenuhnya dibuang ke kehampaan abadi, dan mereka tidak dapat lagi melarikan diri. Pedang tersegel da zang, Su Muyun merasa bahwa ketika cahaya pedang keluar, dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa merasakan dunia luar sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Feng Yuan. Ini adalah pedang segel Tibet besar yang ketidakkekalan bergantung pada untuk menjadi terkenal. Apa pedang segel Tibet besar? Anda ingin menyegel saya? Fang Han diam-diam meraung langit dan bumi adalah satu. Setiap satu dari miliaran kristal di kerajaan ilahi di seluruh tubuhnya mengirimkan pikirannya, yang memiliki frekuensi yang sama dengan langit dan bumi, dan semua ketidaknyamanan telah dihilangkan. Dunia masih sama. Energi pedang itu telah membunuh dao di depannya, melucuti Fang Han dari debu ruang kecil. Fang Han bahkan tidak memikirkannya, tinju ilahi Ji Yuan sedang dibuat, dan dia meraihnya dengan tangan besar, dan setelah serangkaian perubahan, dia harus menangkap ki pedang ini. Tapi energi pedang itu seperti hantu seperti ular, dan dengan sedikit putaran, ia menghindari perubahan Fang Han, dan malah membunuh Su Muyun dan Bi Yuer di samping siang Fang Han. Tidak bagus. Kedua wanita itu merasa tidak bisa menahan diri. Ini di luar keberadaan Jin Xian, yaitu, energi pedang yang dibunuh oleh Zuxian, di ranah Jin Xian, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Jangan panik. Fang Han tenang dan tenang, mengambil setiap langkah. Kristal kerajaan Tuhan tersebar dan berkumpul kembali. Dia juga memancarkan beberapa roh leluhur. Setelah keluar, dia mengirimkan puluhan juta tembakan berturut-turut langkah terakhir, mencuri cakar, mengambil energi pedang dan melemparkannya ke gerbang surga, mengaktifkan teknik rahasia tertinggi. Baik. Begitu pedang kiditekan, sebuah suara datang dari kedalaman makam, dingin selamanya, tanpa diduga, ada orang seperti itu di Jin Xian, basis kultifasi Anda bisa mendapatkan tempat di antara orang-orang itu di tim penegakan hukum Tuhan. Penjara. Pada saat ini, saya mengumpulkan nadi spiritual Wang Ji, dan saya akan memberi Anda pedang. Jika Anda ingin membalas dendam, datanglah ke kedalaman makam untuk menemukan saya. Tentu saja, jika Anda menginginkan Guilu Seng Jun Seng Tu, kamu harus menemukanku. Hei hei hei, aku tidak tahu seberapa tinggi langit dan tebalnya bumi. Fang Han diam-diam memarahi aku belum pernah menunjukkan kekuatan tempur 33 kali lipat. Meskipun dia mengutuk seperti ini, dia sangat takut dan memutuskan, untuk menyembunyikannya lebih dalam saya akan memberi tahu Anda apa artinya menjadi benar-benar kuat. Saya harus melawan Anda sampai mati dan mengasah era Divine Fist saya. Menolak ki pedang ini, Fang Han menggunakan teknik takdir kecil untuk menemukan sumber pedang ki, tetapi menemukan bahwa itu kosong, dan kedalaman makam telah lama kehilangan jejak ketidakkekalan. Dan pembuluh darah spiritual, harta, yang dia tangkap, semuanya menyebar lagi. Cahaya pedang macam apa itu? Itu benar-benar membunuh vitalitas. Senjata ajaib ini telah runtuh lagi. Pedang cahaya itu jika aku tidak salah, itu adalah penjahat yang paling dicari di surga, tidak kekal. Orang ini juga memasuki makam. Tembakan ketidakkekalan, untuk berurusan dengan Tuhan yang tersembunyi di kehampaan, peran apa yang tersembunyi itu. Bagaimana dengan dia? Mungkin orang itu telah dipenggal oleh ketidakkekalan. Anda tahu, ketidakkekalan akan bergerak, dan tidak akan ada kehidupan yang tersisa. Sangat serius bagi kita untuk merebut pembuluh darah spiritual yang berharga dengan cepat. Fang Han meraih senjata ajaib dan membunuhnya dengan pedang ketidakkekalan, menyebabkan senjata ajaib itu runtuh. Mau tak mau melompat dan menyambar kemana-mana. Saat ini, Pangeran Si Wei, Pangeran Yao Luo, Pangeran Seng Xiao, Pangeran Ye Zen beberapa ahli di surga masing-masing telah mengambil beberapa senjata ajaib dan pembuluh darah spiritual. Sial. Fang Han tidak bisa mengendalikan perubahan ini, karena dia menyegel pedangki ketika senjata ajaib itu runtuh. Melihat harta yang direbut kembali oleh banyak orang, dia memiliki keinginan untuk segera membantai ketidakkekalan. Sebelum dia punya waktu untuk bergegas keluar, harta magis dan urat nadi spiritual yang tersisa semuanya dikumpulkan oleh para Pangeran dari institusi utama surga, serta keluarga Muyei dan beberapa keluarga besar. Aku salah menghitung kali ini, dan dihitung sekali oleh ketidakkekalan itu. Tapi akun ini, aku akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Bukankah dia mendapat hadiah besar dari surga? Aku mengangkat kepalanya hidup-hidup dan pergi ke surga untuk menerima hadiah. Tubuh Fang Han bergerak ayo pergi. Feng Yuan, mengapa kamu pergi? Jika kamu tidak membunuh orang-orang ini dan merebut kembali senjata ajaib dan pembuluh darah spiritual. Su Muyun merasa bahwa jika Fang Han keluar sekarang, dia bisa sepenuhnya memasuki kawanan. Itu tidak benar, ada tuan di keluarga Muyei, dan ada banyak pangeran di istana surga. Jelas tidak mungkin untuk membunuh mereka semua, tetapi jika beberapa petunjuk keluar, itu akan terungkap. Aku segera menjadi targetnya, kritik publik, dan akhirnya sama menyedihkannya dengan ketidakkekalan, diinginkan di mana-mana. Belum lagi, pria ketidakkekalan mengumpulkan nadi spiritual raja, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Saat Fang Han berbicara, matanya berkedip dan telinganya bergerak, tentara protos telah masuk, ayo cepat masuk lebih dalam. Begitu tubuhnya bergerak, dia menghilang, dan di seluruh lorong, banyak pembudidaya Jin Xian terbang dengan liar semua orang, pasukan protos telah dipaksa masuk, dan dengan cepat memasuki kedalaman makam. Di makam ini masih banyak lagi kekuatan besar, jelas mereka baru saja masuk. Situasinya semakin rumit, semakin banyak kekuatan besar telah memasuki makam ini. Saya ingin tahu apakah makam ini akan menjadi tempat pemakaman mereka. Fang Han terbang dengan cepat, terbang jauh ke dalam makam, mencari ketidakkekalan dan ketidakkekalan. Napas nadi spiritual Wang Ji. Namun, dia meninggalkan beberapa kristal kerajaan ilahinya sendiri di lorong beberapa makam, dan melihat pasukan protos yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari pintu makam. Dan di antara pasukan protos, ada beberapa Jin Xian kuat yang bertarung. Menerobos arus pasukan protos, dia terbang masuk. Tampaknya makam Gui Wu Seng Jun telah lahir, dan banyak ahli sudah mengetahui berita tersebut. Makam Tian Jun setengah langkah memang bisa menarik banyak orang. Itu adalah perasaan spiritual Fang Han melihat pasukan protos, beberapa bayangan bergoyang bebas, dan pasukan protos yang tak terhitung jumlahnya tewas di bawah tangan mereka. Bayangan ini mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi temperamen mereka sangat mirip. Mereka memiliki beberapa kesamaan dengan ketidakkekalan, tetapi ada perbedaan. Bayangan ini semuanya abadi emas, sedangkan ketidakkekalan adalah abadi leluhur, melampaui keberadaan Jin Xian. Pu Chi. Sebuah bayangan berkedip dan bergerak di tengah-tengah pasukan protos, dan seorang komandan Golden Immortal dari protos naik untuk memblokirnya, tetapi dia benar-benar ditebas menjadi dua bagian dengan pedang. Budidaya bayangan ini hanya berapa kali lebih kuat daripada pangeran seperti Zi Wei, Murong Xi, dan Jin Miyu. Itu bahkan dapat dibandingkan dengan Fang Han, yang tidak menunjukkan 33 kali kekuatan tempurnya sekarang. Berapa banyak keabadian emas yang diserap Fang Han di sepanjang jalan? Pertama ada lebih dari 10 kura-kura surgawi raja binatang, diikuti oleh Murong Xi, lalu Jin Miyu, dan 5 pengikut. Baru saja, Mu Ye Jun dipukuli sampai mati dengan satu pukulan, dan dia menyerapnya. Namun, bayangan ini masih bisa bersaing dengannya, penyimpangan macam apa itu? Feng Yuan, beberapa bayangan ini adalah orang mesum dalam tim penegakan hukum penjara ilahi dan pengadilan surgawi. Mereka adalah jenius di antara para jenius, dan mereka adalah karakter yang telah diajarkan oleh Tian Jun. Setelah pelatihan kejam yang tak terhitung jumlahnya, setiap tahun di pengadilan surgawi, murid berbakat yang tak terhitung jumlahnya harus direkrut untuk pelatihan, tetapi di antara 10 ribu jenius, setelah pelatihan yang kejam, biasanya hanya satu yang bisa bertahan. Keluarga Sukami telah keluar dalam jumlah besar. Dia disiksa sampai mati dengan pelatihan. Mereka yang selamat semuanya menakutkan makhluk yang bisa menakuti makhluk abadi sampai mati. Su Muyun melihat bayangan ini, seolah-olah melihat hantu, dan tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan takut di dalam hatinya. Tubuh B.U.R. juga gemetar, bagaimana kelompok mesum ini bisa datang ke sini, apakah itu juga untuk makam Raja Suci Guiwuh? Atau gambar orang Suci Guiwuh? Tidak, mereka demi ketidakkekalan. Ketidakkekalan pernah menjadi anggota penjara surgawi. Kemudian, mereka membelot dan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari penjara ilahi. Menurut rumor, orang-orang dari penjara ilahi ini telah-telah diajarkan oleh Lei di Tianjun secara pribadi. Bahkan seekor babi tidak akan lebih buruk dari kita. Masih sulit bagi Su Muyun untuk menghapus rasa takut di hatinya terlebih lagi, mereka yang masuk penjara lebih jahat dari kita, abnormal. Itu memang kuat, yang satu sangat kuat, Fang Han juga harus menghadapinya. Dia mengamati bayangan melompat di pasukan protos. Dia hanya merasa bahwa semua orang diselimuti bayangan. Bayangan itu bukan senjata ajaib, atau taoisme, tetapi lompatan berkecepatan tinggi. Kejutan waktu dan ruang, pemandangan yang disebabkan oleh runtuhnya kerajaan Allah. Bayangan-bayangan ini memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa, dan setiap kali mereka bergerak, mereka beberapa kali kekuatan tempurnya, dan mereka mudah dan nyaman. Tuhan biasa dapat mengerahkan dua atau tiga kali kekuatan tempur mereka, selain mengkonsumsi kiprimordial dalam jumlah besar, hukum keabadian emas mereka sendiri dan daging dan darah mereka tidak dapat menanggungnya. Jika Anda membunuh beberapa kali berturut-turut, tubuh Anda akan runtuh, dan bahkan hukum akan dilanggar, berubah menjadi tidak ada. Bahkan Fang Han sendiri, sambil memahami kesatuan langit dan bumi, dapat memainkan 33 kali kekuatan tempur, tetapi dia tidak bisa terlalu banyak, dan hukum tubuhnya tidak tahan lebih dari 10 kali. Tetapi sekarang setelah dia memahami ranah integrasi langit dan bumi, kerajaan kristal tubuh telah mulai berkembang ke arah penciptaan artefak ilahi, yang lebih dari 10 kali lebih tirani daripada sebelumnya. Itu bisa membunuh ratusan kali berturut-turut dan 33 kali kekuatan tempur. Jika dia menunggu hukum keabadian emasnya sendiri cukup tebal untuk menjadi optimus primi, maka tidak ada masalah dalam membunuh ribuan kali. 33 kali kekuatan tempur pecah ribuan kali dalam sekejap, saya khawatir Zhu Xian akan dipukuli sampai mati olehnya. Orang-orang ini setiap gerakan beberapa kali kekuatan tempur dan keuletan tubuh benar-benar menakutkan. Su Muyun bergumam dikabarkan bahwa orang-orang cabul ini, berlatih setiap hari, harus mengerahkan beberapa kali kekuatan tempur, menyebabkan seluruh tubuh untuk melanggar hukum keabadian emas, kehabisan minyak, dan kemudian melompat ke kolam Guntur Lei di Tianjun untuk dibaptis, menanggung ribuan rasa sakit, menjaga kebijaksanaannya, dan akhirnya pulih, dan dilahirkan kembali dari abu. Orang-orang ini harus melalui banyak waktu hidup dan mati setiap hari. Saya tidak tahan dengan pelatihan semacam ini. Saya mendengar bahwa ada banyak jenius yang melompat ke kolam Guntur untuk pembaptisan. Mereka tidak dapat menahan rasa sakit dan dilebur oleh kolam Guntur. Bi Yuer bergidik, mereka yang bisa dilatih tidak bisa digambarkan sebagai makhluk abadi. Aku tidak tahu apa namanya pelatihan semacam ini. Fang Han berpuas diri, dan setiap hari dia mengerahkan kekuatan tempurnya beberapa kali, melanggar hukum keabadian emasnya, yang setara dengan menghancurkan kekuatan magisnya. Tapi dia tidak bisa melatih dirinya dengan cara ini, karena tidak ada kolam petir Lei di Tianjun. Betapa indahnya kolam Guntur yang ditempa oleh Tianjun. Respon bisa diperbaiki. Fang Han juga tidak memilikinya, tetapi di antara harta 33 hari, ada beberapa senjata ajaib, seperti tungku perbaikan surga. Jika mereka mencapai alam magis, mereka juga akan memiliki fungsi ini. Cih, tiba-tiba, di kedalaman pasukan protos, sebuah bayangan membantai ribuan prajurit protos satu demi satu, sehelai rambut putih muncul di udara dan berguling ke arah tubuh bayangan itu. Tembakan Wumo selir surgawi. Hati Fang Han tergerak, tetapi dia ingin melihat bagaimana selir Wumo hari itu menyerang bayangan ini. Garis-garis rambut putih, menembus ruang seperti ular roh, mengatur formasi untuk mengelilingi bayangan. Tapi bayangan itu tenang dalam menghadapi bahaya, tanpa fluktuasi emosi sedikitpun, seperti orang mati yang telah mati ratusan juta kali, tiba-tiba cahaya pedang yang kuat meletus di telapak tangannya, pedang itu seperti guntur dan kilat terbuka, petir ledakan meledak di rambut putih, dan kemudian di tubuh bayangan ini, hukum abadi emas, yang hampir setebal kaki manusia, meledak, berubah menjadi kekuatan tempur yang ganas dan tak tertandingi, memenggal kepala di udara. Jiuksyaw harus menguniversalkan hukum leluhur guntur. Bayangan ini mengucapkan rasa spiritualitas yang tumpul, seolah-olah guntur yang tumpul berguling di langit, kali ini sepuluh tubuhnya benar-benar muncul. Sepuluh kali kekuatannya, ci, rambut putihnya robek oleh bayangan ini. Para murid dari tim penegak hukum di penjara Divine memang sangat tirani. Para murid yang dilatih oleh Lady Tianjun memang luar biasa. Masih mengerti. Segera setelah itu, dia melihat rambut putih itu berkumpul lagi dan menyelimuti bayangan itu lagi. Sepuluh kali kekuatannya. Bayangan ini meletus sepuluh kali kekuatan tempurnya. Robek rambut putihnya lagi. Antar jemput keluar, tetapi rambut putih Tianfei Wumo tidak berujung dan terus-menerus terbungkus. Ham. Pembunuhan beruntun bintang sepuluh. Bayangan itu tiba-tiba mengeluarkan dengungan dingin, sepuluh kali berturut-turut, meledak dengan sepuluh kali kekuatan tempur, tubuh masih tidak bergerak, dan semua rambut putih benar-benar robek, lalu lompatan, dikeluarkan dengan lolongan panjang, bayangan lain dipanggil, dan pertarungan pecah, bergegas keluar dari jalan berdarah, melintasi pasukan protos, dan memasuki kedalaman makam. Semua tentara mematuhi perintah dan tetap di tempat. Jangan memasuki kedalaman makam. Ketika kekuatan di alam surga hampir terbunuh, pasukan ras dewa kita akan masuk dalam satu gerakan. Tiba-tiba, di lorong itu, pasukan protos yang tak terhitung jumlahnya berhenti, dan ternyata seorang komandan hebat berbicara. Setelah itu, ada ratusan pemimpin ras dewa yang terbang keluar dari tentara dan membentuk formasi besar, yang berubah menjadi gerbang bayangan cermin. Di gerbang bayangan cermin, muncul bayangan seorang wanita, itu adalah selir umuh. Lihat Tianfei, prajurit protos yang tak terhitung jumlahnya membuat suara. Tunggu untuk memasuki hukum terlarang makam, aku akan menunggu, mana akan datang dan mengendalikan seluruh makam. Kamu tidak muncul untuk saat ini, dan akan ada lebih banyak kekuatan besar di surga di luar. Masuk dan bertarung. Selir Tianumo membuat suara. Seorang komandan Jinxian protos melangkah maju dan berkata Tianfei, bayangan itu baru saja membunuh banyak tuan kita, apa yang harus kita lakukan. Kekuatan supernatural yang begitu kuat, benar-benar mengerahkan sepuluh kali kekuatan tempur yang menghancurkan surga berturut-turut, tanpa lelah. Protos kami para jenius di antara mereka tidak begitu kuat. Ini adalah master tak tertandingi yang dilatih oleh Lady Tianjun. Surga adalah asal tertinggi dari surga dan dunia. Ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya daripada protos kita dan tidak dapat dibandingkan. Anda bisa bertindak sesuai dengan rencana semula. Di antara kata-kata itu, tubuh Tianfei Umo menghilang. Tentara protos secara bertahap menyusup ke dalam makam. Dinding seluruh makam mengandung hukum terlarang yang tak terbatas, dan kekuatan mematikannya menghancurkan Jinxian, tetapi itu tidak membahayakan protos. Metode Tianfei Umo memang kuat. Sepertinya dia menjalankan rencana yang hebat. Fang Han melihat semua ini dan mengingat beberapa bayangan tadi. Murid, semua orang menakutkan. Dewa emas biasa seperti ayam dan bebek di mata mereka. Jika saya tidak menggunakan 33 kali kekuatan tempur saya, mereka akan menyerang saya dan menggunakan 10 kali kekuatan tempur saya secara berturut-turut. Saya takut. Fang Han dapat dengan jelas melihat bayangan tadi. Itu adalah beberapa pembudidaya yang tampak seperti anak muda. Mereka benar-benar mengerahkan 10 kali kekuatan tempur mereka berturut-turut, lebih dari 10 kali berturut-turut, dan itu sesederhana makan dan minum. Bahkan di surga besar, 3 atau 5 kali kekuatan tempur adalah keterampilan yang unik, dan 7 atau 8 kali kekuatan tempur adalah keterampilan unik Tianjun. Orang biasa tidak bisa diajari sama sekali. Bahkan murid inti sekte sulit untuk diwarisi. 10 kali kekuatan tempur, itu setara dengan puncak-puncak. Itu hanya dicatat dalam buku rahasia. Dengan keterampilan unik 10 kali kekuatan tempur, Jin Xian biasa akan terluka parah ketika dia memainkannya sekali, yang termasuk dalam trik binasa dan membakar batu giyok dan batu. Sungguh menakjubkan menggunakannya sekali, dan telah digunakan 10 kali berturut-turut, yang belum pernah terdengar dalam legenda. Feng Yuan, ketika kita bertemu monster-monster ini, kita harus menghindarinya. Para penyimpang dari penjara ilahi terus-menerus mengerahkan 10 kali kekuatan tempur mereka. Aku khawatir satu pedang bisa membunuh kita. Saat terbang sampai ke kedalaman makam, Su Mu Yun masih sok. Dengan kultivasinya, dia sangat takut dengan penyimpangan penjara ilahi, yang menunjukkan betapa menakutkannya bayangan itu. Aku hanya ingin melihat dan melihat, kamu tidak perlu takut seperti ini. Fang Han menunjukkan senyum di sudut mulutnya mereka memang yang terbaik di antara dewa emas, dan mereka dapat melatih sihirku, tinju. Hukum adalah yang paling cocok bagiku untuk memadatkan harta karun itu. Tapi mari kita temukan nadi spiritual tingkat raja dulu. B.U.R. juga berkata dengan meridian spiritual peringkat raja, Anda dapat melakukan apa saja. Meridian spiritual peringkat raja saat ini di surga ada di tangan vaksi besar raja, atau dikendalikan oleh beberapa keluarga kuno. Tentu saja, pengadilan surgawi menyumbang sebagian besar, dan sering ada satu ketika pembuluh darah spiritual Wang Jie lahir, mereka akan dirampok oleh keberadaan di atas jinsian, dan bahkan orang suci akan mengambil tindakan. Jarang sekali, kesempatan besar ini tidak boleh dilewatkan. Ketiganya terus terbang ke bawah. Makam Raja Suci Guiwu jauh lebih besar dari dunia, dan lorong-lorongnya berlapis-lapis yang sangat spektakuler. Tidak pernah tahu seberapa dalam. Fang Han terbang jauh ke bawah, terbang setidaknya beberapa triliun mil, tetapi dia belum mencapai akhir, dan jalan di bawah masih dalam. Sepanjang jalan, indera spiritual Fang Han juga mengamati banyak dinding makam, ada ruang rahasia, dan ada juga pembuluh darah dan harta spiritual di ruang rahasia. Satu demi satu, mereka ditemukan oleh beberapa kekuatan besar dan master, menyebabkan perkelahian dan kompetisi. Tapi dia tidak ikut campur. Sekarang dia juga memiliki kekayaan, 40 nadi spiritual tingkat pertama, dan satu mata Haihu Sengkuan. Vitalitasnya cukup baginya untuk mendukungnya selama beberapa dekade. Meskipun tidak pernah ada terlalu banyak pembuluh darah spiritual, tidak ada gunanya membuang waktu untuk memperjuangkan keuntungan kecil ini. Sekarang dia harus pergi langsung ke kedalaman kuburan, menemukan pembuluh darah spiritual dari Ordo Raja, mengalahkan ketidakkekalan, dan mengumpulkannya, pertama. Selama meridian spiritual peringkat raja dapat dikumpulkan, nilainya jauh lebih besar daripada 10.000 meridian spiritual peringkat pertama. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kekuatan besar, dan bahkan melihat murid sekte Taiyi lainnya, serta beberapa sekte, dan ada bayangan samar dari sekte di dunia seperti Tai Sang Jiu Kintian dan sekte Daiyi. Di antara sekte biasa seperti Tai Sang Jiu Kintian, Daiyi Jiao dan sekte Tianya, mereka juga memiliki kekuatan yang kuat di alam surga. Karena mereka sering menerima titah dari langit, ada beberapa sekte, bahkan lebih besar dari gerbang bulu. Misalnya, Tai Sang Jiu Kintian, Taoisme yang dikenal sebagai Tai Sang Tianjung Kuno, secara langsung diturunkan dari warisan surga. Banyak pasukan besar telah memasuki makam Raja Suci Guilu tapi ini nyaman bagiku untuk memancing di perairan bermasalah. Dengan kekuatanku, semakin kacau semakin baik. Fang Han melihat sekeliling, dan diam-diam menghitung rencananya. Mengapa kamu tidak melihat bayang-bayang para tahanan sesat itu? Mungkinkah mereka tidak merebut harta karun itu, tetapi langsung pergi ke dasar makam? Sama seperti Fang Han terbang, itu lebih dalam di makam. Di lorong besar dan megah, pilar tulang tebal berdiri satu per satu. Tujuh atau delapan bayangan berturut-turut, dengan getaran ruang berkecepatan tinggi, mendarat di aula ini. Kemudian berhenti, mereka semua sama megahnya dengan gunung, berdiri seperti senjata, dan tubuh mereka mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bayangan-bayangan ini hanyalah orang mesum di tim penegakan hukum penjara dewa yang berada di tanah tak bertuan di antara pasukan protos. Mata semua orang begitu tenang sehingga mereka dapat melihat melalui zaman kuno dan bahkan masa depan yang jauh, kepercayaan diri yang kuat dan kemauan di antara alis bahkan membuat orang merasa bahwa tidak ada kesulitan yang dapat mengalahkan mereka. Jenderal Jin Sian dari alam yang sama berdiri di depan mereka, tetapi ketika mereka membandingkan sikap mereka yang mengesankan, mereka harus menyerah dan berkeringat deras. Secara otomatis mengakui kekalahan, seperti domba menghadapi Tyrannosaurus Rex kuno. Tidak ada perbandingan sama sekali. Chao Zheng yang seorang pemuda berpakaian hitam berkata, kamu berkata, apakah ketidakkekalan benar-benar memasuki makam petapa bela diri hantu ini? Kami sepertinya tidak merasakan napasnya. Itu pasti sudah masuk. Meskipun dia mengaku tidak kekal, dia tidak bisa melompat keluar dari wawasan Lei di Bao Jian. Dia telah memperoleh beberapa potongan gambar sisa hantu Hu Seng Jun, dan sekarang ingin memasuki makam, dia harus memukul bagian paling sentral dari inti. Setelah sisa-sisa gambar, dan kemudian bersatu, setelah pemahaman, kemajuan pesat. Ambisinya besar, dan bahkan ingin mencapai posisi Tianjun. Seorang pria muda bernama Chao Zheng yang mencibir, dia mengenakan pakaian putih, tangannya kosong, dan di antara alisnya, tanda kilat perak berfluktuasi. Ini hanya angan-angan. Bahkan Raja Suci Gui Wu hanya setengah langkah Tianjun, jauh dari mencapai ranah Tianjun. Ketidakkekalan ini sebenarnya mengharapkan posisi sebesar itu. Dia hanya seorang leluhur sekarang. Pemuda lain dengan pakaian biru muda memainkan pedang dan berkata kami di sini untuk membunuhnya kali ini, apakah Anda yakin? Dia pernah menjadi anggota penjara ilahi kita, dan wilayahnya lebih tinggi dari kita. Karena alamnya yang tinggi, kami hanya memiliki delapan orang untuk membunuhnya bersama. Jika mereka berada di alam yang sama, seseorang dapat membunuhnya. Anggota lain dari tim penegak hukum penjara ilahi berkata dia telah jauh dari penjara divine begitu lama. Pada dasarnya akan tetap ada. Tanpa Thunderpon of Miriat Life yang diciptakan oleh Lord Lei di Tianjun, tidak ada cara baginya untuk melanggar semua hukum keabadian emasnya setiap hari, lalu melompat ke Thunderpon untuk menanggung pembaptisan dan melanjutkan lagi. Setelah pelatihan ditinggalkan, bukan lawan kita sama sekali. Ya, hanya Miriat Life Thunderpon milik Lei di Tianjun yang memiliki fungsi ini. Harta lainnya tidak akan memiliki kemampuan ini. Tanpa Miriat Life Thunderpon, kita tidak dapat berlatih setiap hari. Mana dan akan sudah merosot. Menurut rumor, Thunder kolam 10 ribu kehidupan dibangun oleh Lei di Tianjun, menurut harta 33 hari dari Raja Keberuntungan Abadi, yang dibangun untuk membuat tungku surgawi. Kami berlatih setiap hari dan hidup sampai mati. Kali ini saya keluar untuk menyelesaikan tugas, dan itu sangat mudah dan nyaman. Dewa emas di luar itu sangat rapuh, seperti lumpur. Saya bisa membunuh 10 dengan 1 pedang. Murid penegak hukum penjara menghela nafas saya benar-benar ingin memiliki seseorang yang dapat mengambil pedang saya, melawan saya dengan senang hati, dan membiarkan saya melakukan pemanasan. Wang Rui, jangan mengandalkannya. Murid penegak hukum lainnya tersenyum dan berkata, keabadian emas di luar memang terlalu rapuh. Kami menggunakan sepersepuluh dari kekuatan kami untuk mengirim pedang, tetapi mereka mungkin tidak dapat melakukannya, melawan belum lagi pedang dengan kekuatan tempur 10 kali lipat. Ngomong-ngomong, hanya dalam beberapa bulan, pengadilan surgawi akan mengadakan konferensi sekte besar dan jenius tak tertandingi. Kita akan belajar dari satu sama lain dan bertarung satu sama lain. Aku ingin tahu apakah kita memiliki bagian di penjara ilahi. Jenius apa yang tiada taranya. Tim penegak hukum penjara kami dapat pergi ke yang terlemah dan membunuh mereka dengan bersih. Tapi saya mendengar hal di atas. Tampaknya orang-orang kami diizinkan untuk pergi keluar untuk berpartisipasi. Karena kali ini tampaknya menjadi kaisar abadi. Seorang putri yang saleh memilih suaminya. Apa? Putri Raja Surgawi Abadi Menurut rumor, Raja Surgawi Abadi mencari beberapa jenius tak tertandingi di mana-mana. Tidak seperti Tuan Lady Tianjun, dia secara khusus mencari mereka yang memiliki keberuntungan besar dan kemudian membiarkan mereka tumbuh sendiri. Jika kamu dapat menikahi Putri Saleh dari Raja Surgawi Abadi, bahkan jika itu adalah babi, kamu dapat mencapai langit dalam satu langkah, setidaknya melampaui jinsian. Tuan Surgawi Abadi tetapi Tuan Surgawi yang lebih tua dari Lady Heavenly Lord. Dikabarkan bahwa dia hidup setidaknya lebih dari tiga era kacau. Dan Lady Tianjun lahir di era kacau ini. Tercatat dalam Taoisme Kuno bahwa saat berikutnya lima penurunan surga dan manusia datang, era akan berubah, dan Tianjun Kuno akan memiliki cara untuk melarikan diri, dan penguasa Surgawi yang baru lahir memiliki sesuatu yang misterius. Apakah ada yang seperti itu? Mokyudi, di mana kamu melihatnya? Kadang-kadang, saya memasuki perpustakaan Langhuan Pengadilan Surgawi dan melihat beberapa buku rahasia yang tak tertandingi, yang mencatat beberapa jalan sebelum banyak zaman. Di antara mereka, disebutkan beberapa hal yang terjadi di zaman terakhir, dan bahkan zaman terakhir. Dan harta karun ini, aku akan memeriksanya kapan saja. Itu benar, tetapi era ini sedang berubah, dan itu akan menjadi miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tahun-tahunnya terlalu lama, dan kita tidak peduli dengan hal kuno dan jangka panjang seperti itu. Hal semacam ini hanya dapat dipertimbangkan oleh Kaisar. Era ini, banyak Raja Surgawi baru telah lahir. Mereka tidak memiliki pengalaman dan mudah jatuh dalam perubahan zaman. Tuan Lei di Tianjun juga berharap salah satu dari kita akan menikahi Putri Saleh dari Raja Surgawi abadi dan mengatur sepotong catur. Ini mudah ditangani, bukan hanya kompetisi. Jenius macam apa yang bisa dibandingkan dengan tim penegak hukum penjara ilahi kita. Itu belum tentu benar. Menurut rumor, beberapa keturunan Tianjun juga telah dikirim. Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, bersaing dengan para pahlawan, dan memenangkan penghargaan dari Putri Saleh dari Tianjun yang abadi. Tentu saja, ada juga beberapa tokoh besar Tianjun yang diatur secara diam-diam. Tidak peduli apa, itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi para murid penegak hukum penjara kami untuk menunjukkan prestise mereka. Jangan terburu-buru membicarakan ini dulu, temukan ketidakkekalan, gabungkan kekuatan untuk membunuhnya, dan bawa kepalanya kembali untuk menerima hadiah. Menurut catatan intelijen, aula ini adalah aula tulang yang diatur oleh Raja Suci Guiwu. Ada total 7.749 pilar, yang sesuai dengan jumlah dayan. Ya, aula ini berisi formasi yang sangat kuat, tetapi kita dapat menghindarinya sepenuhnya dengan menggunakan pelarian Zulei. Di kedalaman aula, ada ruang yang tak terhitung jumlahnya, mendesak 49 pilar untuk berputar, berubah menjadi satu formasi mekanisme yang hebat. Untuk memobilisasi formasi besar ini, meridian spiritual tingkat pertama tidak berguna, dan meridian spiritual peringkat Raja diperlukan. Ya, saya telah memperhatikan bahwa meridian spiritual Wangji perlahan berubah, dan kekekalanlah yang mengumpulkan. Meridian spiritual ini tidak boleh dikumpulkan olehnya. Kami bergegas turun dan membunuhnya. Ini adalah vena spiritual Raja, peringkat akan dibagi oleh kita. Ini adalah kekayaan ekstra. Pergilah. 7 atau 8 bayangan melompat dan menghilang. Suara mendesing. Tepat setelah sosok itu menghilang, Fang Han jatuh ke aula dan melihat kekedalaman dengan senyum di wajahnya belalang menangkap jangkrik, oriole ada di belakang. 1115. Saya baru saja mengambil kesempatan untuk mendapatkan kapal roh peringkat Wang. Jika tidak, ketidakkekalan adalah alam yang lebih tinggi dari saya, dan sangat sulit bagi saya untuk mengambil kapal roh peringkat Wang langsung dari tangannya. Fang Han berdiri di aula ini dan mengamati pilar-pilar di sekitarnya. Dia telah menemukan banyak hukum terlarang yang kuat, dan dia sama sekali tidak bisa bertindak gegabuh. Tempat ini dekat dengan pusat makam Gui Wu Seng Jun, dan hukum terlarang semakin kuat. Dia dengan hati-hati mengepakkan sayap kebebasan di belakangnya. Demi keselamatan, dia bahkan mengorbankan jimat Raja Kebebasan di dunia, dan menyemprotkan nafas teknik karma besar, dan jimat itu segera mulai menampilkan lapisan cahaya Buddha transparan, membungkusnya di dalamnya, semua sebab dan akibat tidak terkontaminasi. melompat keluar dari dunia. Jubah tersembunyi, mencuri cakar, tidak ada payung, menyembunyikan kantong. Selain itu, dia juga mengorbankan berbagai harta magis, dan nafas 33 hari disembunyikan di tubuhnya, sehingga dia bisa berjalan di aula ini dengan percaya diri dan berani. Hukum terlarang yang mematikan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya belum menemukannya, dan tidak dapat membahayakannya sama sekali. Makam ini juga merupakan harta yang sangat besar. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membangunnya. Jika itu dapat diambil oleh saya dan diubah menjadi istana dan kerajaan dewa untuk melindungi dirinya sendiri, itu adalah gua besar, tapi sayang sekali terlihat seperti kuburan tulang dari luar, suram dan tidak terlalu indah. Sambil berjalan, mengagumi, dan memikirkan deduksi, Fang Han menemukan hukum terlarang yang sangat besar, seperti jaring laba-laba, memanjang ke segala arah. Makam ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih, sekelompok harimau dan naga, dan harta Feng Shui. Sangat disayangkan bahwa makam ini terlalu besar, dan dibangun oleh setengah langkah Tianjun, bahkan jika Fang Han mengangkat tiga alam, itu tidak akan berguna. Seribu kali lebih kuat juga lalat capung mengguncang pohon. Belok kiri dan kanan, orang-orang dari langit dan bumi, hindari metode terlarang, dan merasa nyaman di dunia Fang Han berjalan selangkah demi selangkah, tampak kacau, tetapi pada kenyataannya, misteri meresap kemana-mana. Tiba-tiba, dia menginjak batu bata tulang yang berdiameter tiga kaki. Bata tulang itu bergetar, 49 pilar besar mulai berputar, dan sebuah ruang bawah tanah muncul di tanah. Huh, bagaimana orang-orang dari ketidakkekalan dan penjara ilahi tahu tentang misteri Zou Tianyi? Ini adalah inti dari hukum terlarang di seluruh aula. Ketika saya memasukinya, saya bisa langsung masuk ke kedalaman pembuluh darah spiritual Wangji, tersembunyi dan sunyi. Mari kita saksikan Anda bertarung. Ketika Anda mati, jaringnya rusak, dan semua batu giok dan batu dibakar, kumpulkan semuanya. Masukkan semuanya ke dalam tas. Bunuh Dewa Leluhur. Hei, sempurnakan Dewa Leluhur, saya dapat mengubah kedelapan Buddha menjadi keabadian berkualitas tinggi. Fang Han melompat masuk, semua jenis strategi melintas di hatinya. Begitu dia melompat turun, ruang bawah tanah itu perlahan tertutup kembali, dan seluruh aula kembali ke penampilan aslinya. Setelah melompat turun, desir-desir angin kencang yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang, dan banyak master juga merabah-rabah ke kedalaman aula ini. Pemandangan aula ini berbeda dari lorong-lorong lain. Jelas bahwa itu telah mencapai kedalaman makam, poros formasi, kata seorang abadi emas. Ya, saya mencium bau nadi spiritual Wang Reng. Jelas, ada fena spiritual Wang Reng di kedalaman aula ini. Orang pertama yang mencapai aula adalah kekuatan besar. Kekuatan besar ini, pakaian yang mereka kenakan memiliki katai yang tertulis dalam naskah surga. Dia sebenarnya adalah orang dari Dayitich. Yijiau hebat ini pandai dalam perhitungan ilahi bawaan, dan ini adalah Yidau kuno beberapa zaman yang lalu. Di era itu, dengan YI sebagai penghormatan, semua orang pandai menghitung kemampuan untuk memprediksi masa depan dan mengubah jalan masa depan Anda sendiri. Karena itu, bakat sekte YI besar tiba di aula ini terlebih dahulu. Sepanjang jalan, ada banyak hukum terlarang. Hanya mereka yang pandai menguraikan metode pembentukan dan menghitung jalan yang dapat mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Tian Xing, jangan gegabuh. Makam Raja Suci Gui Wu bukanlah masalah sepele. Meskipun kamu menghitung heksagram sebelum kamu datang, itu adalah tanda keberuntungan besar, tetapi masa depan tidak dapat diprediksi. Suatu saat adalah keberuntungan besar, dan saat berikutnya mungkin membunuh. Bencana. Di antara kelompok orang, pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan hidung lurus dan alis tinggi. Tulang seluruh tubuh lebar, dan rak memiliki momentum naga dan harimau. Pemuda ini, menurut nama orang-orang di sekitarnya, disebut Yi Tian Xing, dan dia adalah tokoh besar di Sekte Yi Besar. Benarkah? Yi Dao berubah, dan kemanusiaan berubah. Yi Tian Xing berkata, saya juga tahu alasannya, semuanya harus dianggap sebagai rencana yang lengkap, pamangkian, Anda tidak perlu mengatakannya. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda apakah saya mendapat berita bahwa penjahat paling dicari di surga, ketidakkekalan juga masuk ke sini. Tetapi saya melihat bahwa beberapa murid penegak hukum sesat di penjara surgawi juga mengejar. Ini adalah pertempuran antara naga dan harimau. Saya hanya sekarang saya menghitung heksagram lain dengan pikiran saya, dan menemukan bahwa itu adalah pola belalang menangkap jangkrik dan oriole di belakang belalang dan jangkrik secara alami adalah murid penegak hukum dari ketidakkekalan dan penjara surgawi, dan oriole. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tuan muda bijaksana, layak untuk berlatih dao yishu agung ke titik aritmatika mental tertinggi, selama Tuan muda telah menangkap nada spiritual tingkat raja kali ini, dan kemudian menangkap sisa-sisa raja suci bela diri hantu. Kemudian putra suci dapat berhasil merebut posisi. Menjadi salah satu pewaris sekte dayi saya. Seorang lelaki tua dari sekte dayi berkata dengan cepat. Singkatnya, kamu harus berhati-hati. Tianxing, kamu harus menghitung setiap saat. Manusia yang dipanggil pamankian oleh Yi Tianxing. Tidak apa-apa, mari kita masuk ke kedalaman aula dulu, di dekat nadi spiritual Wangji. Lihatlah pertempuran antara ketidakkekalan dan murid penegak hukum di penjara. Na Yi Tianxing berkata kelompok orang ini, yang melakukannya tidak tahu murid-murid makam Raja Suci Guiwu, masuk langsung. Di kedalaman, saya tidak tahu bahwa ada lembaga pusat. Saya telah mempelajari makam Raja Suci Guiwu selama bertahun-tahun, dan saya tahu detailnya. Tiga sembilan putaran misterius, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, buka untukku. Ledakan, ruang bawah tanah tempat Fanghan baru saja turun terbuka lagi, dan sekelompok orang ini masuk ke dalamnya. Haha, saya benar-benar menemukan hal yang benar. Ketika kita memasukinya, kita dapat langsung mendekati vena spiritual tingkat raja, dan bahkan mengoperasikan kekuatan magis untuk memanipulasi beberapa formasi. Ki meledak dari semua sisi ruang bawah tanah ini, pada dasarnya, tidak ada yang dapat menemukannya kecuali saya. Ketika orang biasa masuk ke sini, mereka terbang ke kedalaman. Bahkan ketidakkekalan adalah sama. Misteri yang tak terhitung jumlahnya, terutama makam kuno dari berbagai raja dan orang suci di alam surga, sangat terkenal dan dapat masuk dengan bebas untuk menemukan harta karun, bagaimana mereka bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kecil itu. Ya, Tuan Muda itu bijaksana, kali ini Tuan Muda berada di organisasi pusat yang menguasai formasi, menunggu mereka untuk bertarung satu sama lain, dan kemudian menguasai formasi dalam satu gerakan, menghancurkan mereka di dalamnya. Anda juga dapat menempatkan menyalahkan kepala Protos, seorang lelaki tua tertawa. Ngomong-ngomong, Tian Xing, Protos juga telah masuk. Orang yang memimpin pasukan Protos ini adalah orang bijak dari Protos yang belum lahir selama ratusan juta tahun. Selir di Sitian, tetapi statusnya di Protos masih di atas di Sitian. Dia telah diakui oleh leluhur Protos sebagai Raja Suci yang menguasai pencerahan. Raja Suci Guilu dulu adalah temannya, dan kali ini dia datang ke sini. Di antara mereka, itu bukan masalah sepele, akrab dengan semua yang ada di makam. Paman Kian berkata lagi, tidak masalah, aku sudah menghitung bahwa selir umo sedang mengalami transformasi penting, dan kekuatan yang akan datang terbatas. Dan permainan ini, tanpa pria besar ini berpartisipasi di dalamnya, apa gunanya? Hanya ketika dia akan bersaing dengannya sehingga sepertinya saya kuat, lebih sulit untuk ditantang, dan hidau bawaan saya lebih terasah. Sejujurnya, ketidakkekalan itu, sekelompok orang di tim penegak hukum pengadilan surgawi, meskipun mematikan memang kuat, tetapi paling banter mereka tidak lebih dari mesin pertempuran dan pembunuh tanpa kebijaksanaan. Yi Tianxing mencibir, mesin pembunuh juga sangat menakutkan. Seorang lelaki tua lainnya berkata, apakah Anda lupa, Tuan Muda, belum lama ini, putra pembantaian yang dibesarkan oleh Fu Zhao di dunia sekuler. Basis kultivasinya sangat rendah sehingga seperti Buddha. Itu tidak sebagus itu, tetapi dia dijemput oleh seorang pria besar dan membawanya ke rumah Raja Surgawi Pembantaian Surgawi. Dikabarkan bahwa sekarang, praktik penyembelihan telah mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Huh, budak itu bermargameng. Sialan, jika aku menyerang lebih keras, aku akan membunuhnya di tempat. Tidak ada orang seperti itu lagi. Tianxing, jangan impulsif. Itu adalah putra pembantaian, keturunan pembantaian Tianjun. Meskipun pembantaian Tianjun tidak lahir, reputasinya telah menyebar jauh dan luas. Paman Kian berkata kehendaknya, bahkan jika kita kepala Sekte Dai, jangan berani melawannya. Dan kami menemukan putra pembantaian. Bukankah Sekte Dai kami mendapat hadiah dari membantai Kaisar? 9.000 teknik penyembelihan telah diturunkan. Sejak itu, teknik pembantaian Sekte Dai saya juga menjadi unik. Tapi aku memikirkan seorang budak yang menjadi orang besar, dan aku sangat bingung. Orang yang rendah hati, Yi Tianxing berkata dengan dingin. Masuk jauh ke ruang bawah tanah, lorong di atas ditutup lagi. Setelah penutupan, banyak dewa emas melesat di atas. Yi Tianxing mendengarkan suara itu, dengan senyum di wajahnya pergi, pergi. Semakin banyak Anda membunuh, semakin baik, semakin gila, semakin baik. Saya hanya menguasai mekanisme pusat, dan setelah Anda membunuh, saya akan mendapat untung dari nelayan sial-sial. Siapa, yang sebenarnya memasuki ruang bawah tanah ini sebelum aku, yang menemukan ruang bawah tanah ini lebih dulu. Tempat rahasia seperti itu. Bunuh. Bunuh mereka semua untukku. Tiba-tiba, suaranya berhenti karena dia melihat tiga orang berdiri jauh di dalam ruang bawah tanah, satu pria dan dua wanita, dengan punggung menghadap mereka, seolah-olah mereka sedang mengamati situasi di dalam ruang bawah tanah. Pada saat ini, Fang Han memasuki ruang bawah tanah dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ruang bawah tanah di atas dibuka lagi, dan sekelompok orang turun. Mau tak mau dia berbalik dengan cepat, dan melihat Dai mengajari Yi Tian Xing semua orang. Seseorang benar-benar memasuki ruang bawah tanah ini. Fang Han juga tercengang, dia baru saja memasuki ruang bawah tanah dan masih mengamati situasi di sekitarnya ketika dia melihat sejumlah besar orang masuk ke atas. Ruang bawah tanah ini sangat rahasia, dan merupakan pusat makam Gui Wu Seng Jun. Bukannya Fang Han menggunakan Zhou Tianyi untuk menghitung, tidak mungkin menghitungnya sama sekali. Tapi sekarang, masih ada orang yang masuk, siapa orang-orang itu? Ini adalah orang-orang dari sekte Yi besar, tidak heran mereka bisa masuk ke sini. Su Mu Yun berkata dengan cepat, karena dia bisa melihat jubah Yi pada orang-orang ini. Tian Xing, ayo bergerak perlahan, itu adalah Su Mu Yun dari keluarga Su, dan dia juga murid dari sekte Ascension. Jika kamu membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kedua belah pihak juga melihat satu sama lain dengan jelas, orang-orang dari sekte Yi besar. Tepat saat dia hendak menerkam, Pamang Kian tiba-tiba berbicara dan segera menghentikannya. Seseorang dari keluarga virtual, Yi Tian Xing berhenti, memandang Su Mu Yun, dan Bi Yu Er, matanya berkedip sebentar, dan akhirnya menetap di tubuh Fang Han. Siapa aku? Ternyata salah satu dari tiga tuan muda Tian Ji, Yi Tian Xing. Su Mu Yun melihat Yi Tian Xing dengan jelas, dan tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia sedikit akrab dengannya tidak heran, kamu satu-satunya yang pandai mengajar Yi Tian Xing. Diperkirakan ruang bawah tanah ini dapat ditemukan. Dan Anda, Yi Tian Xing, adalah yang terbaik dalam mempelajari makam berbagai orang suci. Anda juga telah mempelajari makam Raja Suci Gui Wu sebelumnya Anda dapat memasuki ruang bawah tanah ini. Tidak buruk, wajah Yi Tian Xing dingin saya terkejut Anda bisa memasuki ruang bawah tanah ini. Bagaimana Anda bisa masuk? Tentu saja kami juga memiliki rahasia. Apakah kamu diizinkan masuk dan bukan kami? Jika ada harta, kamu bisa mendapatkan bagiannya, kata Bi Yu Er. Bagikan sepotong kue Yi Tian Xing melirik semua orang, dan tiba-tiba tertawa harta dari Raja Suci Bela diri hantu ini sangat kaya, terutama di ruang bawah tanah ini, tahukah Anda? Di kejauhan adalah Wang Jiling. Dunia yang diubah oleh Denyut Nadi telah menyimpan beberapa senjata sihir tirani yang tak tertandingi, dan bahkan pil hantu Wandi yang secara pribadi disempurnakan oleh Gui Wu Seng Jun saat itu, yang memiliki efek membangkitkan orang mati. Tidak peduli berapa banyak luka yang Anda derita, itu bisa dipadatkan. Kalian mau di kedalaman ruang bawah tanah, samar-samar Anda dapat melihat sungai panjang yang panjangnya tak terhitung, di sungai yang panjang, napas senjata ajaib yang kuat naik dan turun. Selain itu, di dinding di sekitar ruang bawah tanah, ada banyak pola kuno, yang merupakan sosok orang-orang kudus di protos dan pencerahan para pejuang protos. Banyak seni bela diri protos kuno, diukir di dinding. Selain itu, di beberapa dinding, beberapa cermin juga diukir, dan gambar yang ditampilkan di cermin berubah seperti melihat bunga. Ini menunjukkan apa yang terjadi di kedalaman seluruh makam, di berbagai koridor, dan bahkan di luar makam, di pegunungan tulang putih dan sungai panjang tulang putih. Ini menunjukkan bahwa ruang bawah tanah ini memang tempat yang terlihat seperti mata, mengontrol satu sisi. Ya, itu bagus, kita semua menginginkannya, mengapa? Yi Tianxing, Tidak bisakah kamu menelan semuanya sendiri? Dengan Fang Han di sisinya, Su Mu Yun tidak keberatan, dan dia sendiri adalah karakter yang kuat, tidak pemalu. Ada total sembilan mata formasi di makam Raja Suci Gui Wu. Setiap mata formasi ditekan oleh vena spiritual tingkat raja dan banyak formasi harta karun kuno. Yi Tianxing terkikik dua kali, penuh dengan konsepsi artistik yang suram. Dengan cara ini, mari kita berkumpul dan berpisah. Harta karun di mata formasi ini akan dikumpulkan oleh sekte dayi kita. Saya akan mengarahkan Anda ke dua tempat. Bagaimana kalau Anda dapat mengumpulkan dua vena spiritual tingkat raja? Ketika kita bodoh, Yi Tianxing, pasukan protos, dan bahkan selir Wumo telah memasuki makam, dan sisa formasi pasti akan ditempati oleh mereka satu demi satu. Apakah Anda ingin kami mati? Bahkan Saint Martial Ghost ini apakah ada sembilan mata arai di makam Jun masih belum pasti? Lonceng yang sudah jadi tidak berbunyi, ayo pergi ke peleburan tembaga. Di mana barang murah seperti itu? B.U.R. juga mencibir lagi dan lagi, jika tidak, kalian semua berhenti, pergi ke formasi lain. Sombong. Seorang lelaki tua meraung dua junior, jangan tak tahu malu, mundur dengan cepat, dan kamu bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekarang mereka tidak bisa pergi jika mereka ingin pergi. Yi Tianxing melambaikan tangannya dan menghentikan lelaki tua itu berbicara Paman Ming, Anda telah mengatur formasi yang hebat. Apa? Yi Tianxing, kamu ingin melakukannya? Wajah Sumuyun berubah kamu ingin menghancurkan hubungan antara Sekte Yi besar dan keluarga Su. Hubungan. Di depan senjata ajaib, itu semua ilusi, tapi aku akan memberi kalian dua kesempatan. Yi Tianxing menunjuk ke Sumuyun dan berkata, Kamu, Sumuyun, dan kamu, B.U.R. kanan Yangshan Houmen. Anda semua adalah murid yang terkenal dan berbakat. Sayang sekali untuk mati, dan Yi Tianxing sangat simpatik dan tidak mau membunuhmu. Datanglah, datanglah padaku, jadilah wanitaku, aku tidak hanya bisa menyelamatkanmu jika kamu mati, kamu juga dapat berbagi beberapa harta dengan Anda. Jika Anda tidak setuju, maka jangan salahkan kekejaman saya. Adapun pria ini, dia menunjuk ke Fanghan. Pada saat ini, Fanghan tidak memandangnya, tetapi melihat pemandangan di empat dinding ruang bawah tanah. Adegan di beberapa cermin, terutama cermin besar di tengah, sebenarnya menunjukkan tujuh atau delapan bayangan samar, melompat non-stop, berkelahi dengan bayangan. Cermin itu sepertinya terhalang oleh mana yang kuat, tidak mampu menunjukkan situasi sebenarnya. Mungkinkah ketidakkekalan dan tujuh atau delapan murid penegak hukum penjara dewa mulai bertarung? Fanghan bingung, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yi Tian Xing, dia tiba-tiba menoleh dan melangkah maju saya berencana untuk pergi. Kalian semua hidup, karena saya membunuh terlalu banyak orang, saya ingin beristirahat, dan saya tidak ingin menderita terlalu banyak pembunuhan, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda tidak tahu bagaimana maju, mundur, dan hidup, jadi itu bukan salahku. Bunuh mereka semua, ledakan. Fanghan jelas tidak berbicara omong kosong. Itu seperti tiranosaurus kuno humanoid. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan kelompok Master Grid Yi ini. Dengan dua teriakan, dua lelaki tua yang menjaga di depan Yi Tian Xing terkena dua pukulan dan meledak di udara. Mereka terbang, darah mereka kabur, dan mereka tergagap dari semua sisi. Situasinya mencapai ekstrim. Tian Xing, mundur, orang ini galak. Dalam sekejap, Paman Qian di samping Yi Tian Xing meraung keras, melangkah maju, dan meninju cara menonton langit, hukuman langit. Ambil langkahku, tinju ilahi Yi Dao. Tubuhnya membengkak, seolah-olah dia meniupkan udara, langkah kakinya menginjak tanah dengan keras, dan dia meninju Fanghan dan menghancurkan kedua lelaki tua itu. Dalam satu pukulan Paman Qian ini, tubuhnya berubah menjadi lima, yang merupakan lima kali kekuatan tempur, dan dia memainkan kekuatan super tirani dan tak terbatas. Fanghan mencibir di matanya, tanpa menghindar sama sekali, dia meninju lagi, memukulnya dengan keras. Kedua tinju bertabrakan di udara, dan Paman Qian mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi. Dari mata, hidung, dan telinga, semua daging dan darah kental berceceran. Organ rusak, engah. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat Paman Qian ini memuntahkan awan darah, dan darahnya bercampur dengan patah hati, hati dan kantong empedu, dan paru-paru. Fanghan meninju semua organ internal di tubuhnya. Saya tidak ingin membunuh orang, tetapi ada orang yang saling mendorong. Memang benar bahwa orang-orang berada di sungai dan danau, dan mereka tidak dapat menahan diri. Fanghan menghela nafas, tetapi tangannya sangat kejam, bayangan telapak jalan. Di tempat, semua orang yang terkena bayangan telapak tangan meledak. Mereka yang mengikuti Yi Tian Xing semuanya adalah dewa emas yang tiada tarahnya, tetapi mereka tidak bisa melawan Fanghan untuk satu putaran. Dalam sekejap, semua orang, termasuk Paman Qian yang paling kuat, dikejutkan sampai mati oleh pukulan Fanghan dan berubah menjadi daging dan darah. Fanghan menyingsingkan lengan bajunya, dan semua daging dan darah ini dikumpulkan di dalam tas, dan mereka langsung disempurnakan tanpa sopan. Zitian Men mendapat begitu banyak Master Yi Jiao Agung untuk dipelihara, bersenandung, dan mulai berputar perlahan. Hukum abadi emas di atas lebih tebal dan lebih padat, seperti portal abadi yang ditempa oleh emas merah. Bagaimana Yi Tian Xing memandang Fanghan, yang keluar seperti badai berdarah, dan tidak bisa mempercayainya, itu adalah murid jinxian yang tampaknya biasa-biasa saja yang benar-benar membunuh semua tuan di sekitarnya. Para Master di sekitarnya semuanya dipilih dengan hati-hati dan makhluk tirani, terutama Paman Kian, yang merupakan pendahulunya, memiliki basis kultivasi yang mendalam, memahami jalan leluhur, dan hukum keabadian emas telah mencapai keadaan kasar yang tak terbayangkan, tetapi juga dibunuh dalam satu tembakan. Tiba-tiba, di matanya, Fanghan menjadi lebih sesat daripada murid-murid penegak hukum di penjara ilahi. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di sekte biasa? Hah, suatu hari, aku akan membalas dendam. Yuhu Amen, Sujia, kamu membunuh begitu banyak orang dari ajaran daiku, dan yang terjadi selanjutnya hanyalah perang, perang tanpa akhir. Yi Tianxing berkata dengan kejam, tubuhnya tiba-tiba berputar dan menghilang seperti hantu. Orang di depannya sebenarnya adalah promosinya, dan dia sudah melarikan diri sebelum dia bisa berbicara. Dalam kehampaan, suara halus disampaikan tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak akan dapat menangkap sehelai rambut pun. Saya akan memberitahu Anda bahwa gerakan saya ini disebut berjalan tanpa batas, yang tidak memiliki batasan dan batasan. Sujian, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Keluarkan aku. Fanghan mengeluarkan raungan keras, telapak tangannya berubah menjadi kait, dan dia meraih dengan kuat ke arah kekosongan, lengannya benar-benar menembus ke dalam kehampaan yang tak terbatas, dan dia tidak tahu berapa banyak negara yang telah dia raih. Bayangan yang bengkok dan berjuang benar-benar ditangkap olehnya dari ketiadaan. Bayangan itu adalah Yi Tianxing. Dia ditangkap di tangannya dan masih berlari. Selama berlari, ada kekuatan magis yang sangat besar di tubuhnya, berlari. Kekuatan magis itu jelas tidak dikultifasikan olehnya, sepertinya diwarisi dari orang-orang kudus kuno. Munculnya kekuatan magis itu adalah tanda dari orang suci besar yang berlari dengan liar. Apa yang terjadi? Langkahku, berjalan tanpa batas, adalah teknik dao tertinggi yang tak terhapuskan yang tersisa di mayat orang bijak kuno. Kehendak itu kental, bahkan jika aku bertemu dewa leluhur, itu lebih tinggi dariku. Keberadaan alam bisa aman dan sehat, dan di tempat berbahaya manapun, selama kamu menggunakan gerakan ini, kamu bisa lolos dari jebakan. Bagaimana kamu bisa keluar darinya? Yi Tianxing berjuang, semua ketakutan di matanya. Melihat Fanghan seperti melihat Raja Iblis. Orang bijak kuno juga perlu diubah. Setelah transformasi, esensi dan kekuatan seluruh tubuh secara bertahap akan menghilang di sungai waktu yang panjang, tersebar di antara langit dan bumi, dan bahkan tulang akan kehilangan efek spiritualnya. Namun, jejak pencerahan orang-orang kudus ini tidak akan hilang. Sebagian besar tanda merek Dao ini adalah kekuatan magis inti. Misalnya, setelah kematian Fanghan, esensi dari seluruh tubuh, dan bahkan teknik takdir kecil akan hilang seiring dengan hilangnya waktu, tetapi era Divine Feast, yang telah ia kembangkan, telah dicap ke kedalaman jiwanya. Turun dan dapatkan warisannya. Karena ini adalah jalan baru dengan karakteristik unik antara langit dan bumi. Caranya sendiri, alasan mengapa Yi Tian Xing begitu arogan adalah bahwa sesekali, ia menjelajahi makam orang suci dan mendapatkan kerangka orang suci yang menciptakan jalannya sendiri. Dalam kerangka itu, ada kekuatan magis yang tertinggal, yang juga merek jalannya sendiri, pejalan kaki tidak terbatas, tetapi untuk menjelaskan cara pejalan kaki. Memasuki dan meninggalkan dunia apapun, negara manapun, jadi apapun, jika Anda menggunakan trik ini, Anda bisa aman dan sehat. Mengandalkan jurus ini, Yi Tian Xing pernah memprovokasi Zhuxian yang melampaui ranah Jin Xian, tetapi Zhuxian ingin membunuhnya, tetapi dia tetap melepaskannya. Lawan hanya bisa memakan debu dengan kecepatannya. Sangat disayangkan bahwa Fang Han masih menariknya keluar dari kehampaan. Pejalan kaki tidak memiliki batas, dan pejalan kaki yang baik tidak memiliki batas. Ini adalah cara pejalan kaki, prinsip yang dibuat oleh orang bijak kuno sendiri, dan sayap kebebasan saya, jalan kebebasan, memiliki efek yang saling melengkapi. Dengan cara ini taoisme, kebebasan sayap-sayap itu semakin melengkapi satu sama lain, dan sejak itu, saya telah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai, seolah-olah tidak memasuki dunia siapapun. Fang Han juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dengan membunuh orang kecil dengan santai, dia bisa mendapatkan kekuatan magis yang diringkas oleh jejak besar orang suci kuno. Tentu saja, sebenarnya, Yi Tian Xing bukanlah orang kecil. Dia adalah putra ketiga dari rahasia surgawi di sektei besar, yang memenuhi syarat untuk menjadi putra suci dan salah satu kandidat untuk mewarisi sekte besar. Tapi sekarang, terlepas dari keberadaan di luar Jin Xian, di mata Fang Han, semua orang adalah peran kecil, semut kecil, tiram. Ketika Yi Tian Xing melarikan diri sekarang, Fang Han sudah mengatur cara mencuri langit dan berbagai metode penahanan, tetapi semuanya rusak, dan dia tidak bisa menghentikan berjalan tanpa batas pihak lain. Ranah integrasi langit dan bumi membuat langit dan bumi menyatu dengan diri sendiri, dan berubah menjadi keberadaan seperti artefak keberuntungan, kali ini, sedikit menghentikan laju pejalan kaki yang tak terbatas, dan menangkap Yi Tian Xing dari kehampaan. Jika bukan karena integrasi langit dan bumi, dan dilakukan dengan cepat, Fang Han tidak akan bisa menangkap Yi Tian Xing sama sekali, bahkan jika dia dipromosikan menjadi Zuxian, itu tidak akan berguna. Untuk pengelana tanpa batas, rasa ingin tahunya mencapai titik ekstrim. Dia mengabaikan ratapan Yi Tian Xing, meraihnya dengan tangan besar, menembus tubuh lawan, meraih rune besar, dan mengeluarkannya dengan ganas. Ah, tidak ada yang bisa memecahkan jalan orang bijak kuno saya. Bagaimana Anda bisa memecahkannya? Tentu saja, Yi Tian Xing tidak percaya bahwa dia mati. Fang Han dapat memiliki alam tertinggi dari integrasi langit dan bumi, karena alam ini, bahkan seorang bijak kuno tidak ada. Ini adalah ranah unik dari artefak ilahi. Fang Han mengabaikan Auman Yi Tian Xing sama sekali. Setelah dia meraih Rune Wonderers Without Borders, dia melihat dengan cermat dan menemukan gambar di dalamnya. Itu adalah seorang bijak kuno dengan mahkota tinggi dan dada, selalu berkibar, di padang pasir di bawah terik matahari, dia berjalan dan berjalan dengan kemauan yang besar, mengejar matahari di langit. Matahari yang terik di langit menggantung di depannya selamanya, orang suci itu mengejar, esensi hidupnya tidak hanya layu, tetapi ketekunannya semakin kuat. Orang-orang kudus berlalu dari hari ke hari, dan ambisi mereka selalu ada di sana sebuah nyanyian dari zaman kuno muncul di gambar Rune. Kelompok Rune berjalan tanpa batas ini mengembangkan kehendak tertinggi orang-orang kudus dari hari ke hari. Mengejar hari besar, tidak pernah berakhir. Inilah arti sebenarnya dari berjalan tanpa batas. Kekuatan dalam kelompok Rune ini sangat tirani, dan kehendak yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak dapat dipahami oleh makhluk abadi biasa, tetapi Fang Han dapat memahaminya, karena ia juga menciptakan jalan zaman, abadi, abadi, penciptaan abadi, tak terbatas, tanpa mengulang. Dia sangat menghormati orang suci yang mengejar matahari yang terik di Rune. Tampaknya Yi Tianxing tidak dapat menggunakan kekuatan pejalan tanpa batas ini sama sekali, jika tidak, bahkan Fang Han Tiandi tidak dapat memenjarakannya. Kecuali Fang Han adalah alam yang lebih tinggi darinya. Kebebasan, pejalan kaki adalah semua metode pelarian. Antara surga dan bumi, ada ribuan cara untuk melarikan diri, tetapi ada sembilan perubahan dalam kebebasan. Walker Hu Jiang dapat digambarkan sebagai kaisar dan kaisar. Satu kaisar, satu kaisar, menyimpulkan semua esensi dari teknik melarikan diri. Fang Han menghela nafas diam-diam, membuka mulutnya, menelan bola Rune, dan menyimpannya di kristal kerajaan Tuhan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, dan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang. Lingkaran itu berputar-putar, seperti cahaya ilahi sebab dan akibat di belakang kepala Buddha. Di tengah lingkaran cahaya, pemandangan hari demi hari orang suci itu terungkap. Namun, di Rune Walkers Without Borders, orang suci itu memegang tongkat dan berjuang untuk mengejar matahari, tetapi sekarang dalam kelompok Rune ini, orang suci itu memiliki sepasang sayap kebebasan di belakangnya dan terbang keluar. Tangan besar itu meraih langit dengan tajam, dan dia akan mengambil kamera hari besar di tangannya. Dan matahari besar itu selalu di depan, hanya sedikit sebelum ditangkap oleh orang suci. Ini adalah arti sebenarnya dari evolusi Fang Han dari sembilan Rune kekuatan supernatural yang berubah menjadi pengembara tanpa batas. Pada saat evolusi, Fang Han merasakan kecepatannya. kecepatan nyata, dia tampaknya merasa bahwa dia tidak memiliki penghalang dan pengekangan, dan seluruh dirinya seperti burung yang keluar dari sangkar, paus naga yang melompat ke laut. Bebas dan tidak dibatasi, desir, di mata Sumuyun dan B.U.R., Fang Han menghilang. Kemana dia pergi, Sumuyun, B.U.R. saling berpandangan. Desir, Fang Han muncul di depan mereka lagi, memegang awan gas yang menyesakan di tangannya. Ini adalah roh kebencian di laut kekacauan dewa di luar. Mungkinkah? Mulut Sumuyun menjadi lingkaran. Itu benar. Aku baru saja berjalan, berjalan keluar dari makam, tiba di luar, melompat keluar dari sungai panjang tulang, berbalik di lautan para dewa yang kacau, dan kembali. Mata Fang Han bingung, seolah-olah dia telah menembus Taoisme. Selama deduksi, saya berpikir diam-diam di dalam hati saya jalan pencerahan bagi orang bijak, pejalan tanpa batas dan sayap kebebasan saya benar-benar makna tertinggi dari pelarian dari surga dan bumi. Ini adalah sayang sekali bahwa Yi Tian Xing ini sia-sia dan tidak dapat memotivasi orang bijak sama sekali. Pengetahuan yang unik. Sekarang setelah pengetahuan unik orang suci ini telah sampai di tangan saya, dapat dikatakan bahwa saya telah benar-benar menemukan tujuan terbaik. Kamu, kamu telah menguasai pengembara tanpa batas dengan begitu cepat. Mata Yi Tian Xing penuh ketakutan dan dia juga telah mengembangkan sesuatu yang baru. Orang aneh macam apa kamu, tiba di luar, berbalik di Laut Dewa kekacauan sebelum kembali. Sudah ketakutan, Walker Hu Ji yang ada di tangannya, dan kekuatannya jauh lebih kecil, ketika memasuki makam kuno ini, seseorang harus mengikuti aturan dan tidak boleh melewatinya. Lagi pula, dia bukan orang suci. Tapi Fang Han sekarang bisa. Berbagai hukum terlarang di makam kuno tidak menghalangi dia sedikitpun. Perlakukan semuanya sebagai kekosongan. Orang ini terlalu kuat. Saya harus membuat kompromi untuk sementara mematikan pikirannya, biarkan dia melepaskan saya, dan kemudian diam-diam menggunakan teknik perhitungan Yi Jing tertinggi untuk menunjukkan heksagram dan memberi saya yang tertinggi dalam ajaran Dai. Guru tahu, biarkan mereka menerobos penghalang segera, atau menunggu orang ini keluar, mengatur penyergapan, membunuhnya, dan kemudian semua kekuatan magis disempurnakan, dan jika mereka semua dapat dimasukkan ke dalam tas saya, saya akan menjadi tak terkalahkan ia. Pikiran gila melintas di hati Yi Tian Xing. Apakah dia ingin menunjukkan semacam transmisi suara untuk mengirimkan pikiran spiritual? Fang Han pasti akan merasakan keterampilan semacam ini. Yi Dao sepenuhnya didasarkan pada tindakannya sendiri untuk menciptakan rahasia. Misalnya, segera setelah dia dipenjara oleh Fang Han, dia akan dirasakan oleh orang-orang di Sekte Yi besar jika dia membuat sedikit gerakan. ini benar-benar tampilan heksagram surgawi, dan tidak ada gunanya memblokirnya sama sekali. Mustahil bagi orang untuk memblokir rahasia surga. Tuan, selamatkan hidupku. Aku bisa menjadi banteng dan kuda untukmu, apapun yang terjadi. Aku akan menjadi putra suci Sekte Yi besar di masa depan, dan aku bahkan bisa menjadi bonekamu. Kamu bisa menguasai garis hidup dari Master Sekte Grit Yi, saya adalah guru yang hebat. Di Yi Jiao, ada nadi spiritual Ordo Suci. Dia mulai berkompromi. Kamu ingin berkompromi, tetapi kemudian kamu menunjukkan heksagram rahasia surgawi, beritahu para tetua dalam pengajaran, dan kemudian atur formasi besar untuk mengejar dan membunuhku. Kemudian kamu dapat melanggar larangan, memperbaikiku, dan mendapatkan berbagai kekuatan magisku, dan kemudian tak terkalahkan. Fang memandang Yi Tian Xing dengan dingin. Anda, Yi Tian Xing tidak menyangka bahwa motif yang melintas di hatinya benar-benar diperhatikan oleh orang di depannya. Fang Han meraihnya secara langsung dan melemparkannya ke tungku perbaikan langit. Begitu api yang mengamuk membakar, itu berubah menjadi abu. Hukum abadi emas dicap di gerbang surga tertinggi. Di tubuh Yi Tian Xing, masih ada beberapa harta kuno yang kuat, beberapa ramuan kelas raja, dan Fang Han tidak peduli, semuanya meleleh dan berubah menjadi vitalitas untuk memperkuat dirinya sendiri. Tentu saja, dia masih memiliki pembuluh darah spiritual di tubuhnya, tetapi Fang Han masih memisahkannya. Mengapa repot-repot? Yi besar ini mengajar Yi Tian Xing, yang dikenal sebagai salah satu dari tiga tuan muda surga. Dia adalah pemimpin sekte, statusnya tidak di bawahku, dan dia benar-benar menyembunyikan keterampilan unik orang bijak dari pengembara tanpa batas, tetapi dia memasuki makam kuno ini, tubuhnya mati dan tahu hilang. Su Muyun menghela nafas berulang kali. Tidak mungkin, orang tidak menyakiti Harimau, Harimau menyakiti orang. Bi Yuer menggelengkan kepalanya dia ingin membunuh kita sendiri, menyembunyikan niat jahatnya, dan tidak membunuhnya, tidak mungkin, jika dia benar-benar pintar, segera mundur. Kami benar-benar tidak akan membunuh mereka semua. Saya bersikap lunak dalam membunuh orang, tetapi apa yang salah dengan dunia sekarang. Orang-orang berlari ke arah saya satu demi satu dan meminta saya untuk membunuh mereka. Tidak akan berhasil jika saya tidak membunuh mereka. Sebaliknya, mereka ingin membunuh mereka untuk membunuhmu. Fang Han juga memiliki beberapa ironisnya, pada kenyataannya, jika Yi Tian Xing ini mundur, dia akan sangat malas untuk mengganggunya jika dia tidak datang untuk membunuhnya. Tapi sekarang, pihak lain mengirimnya ke kematian, dan dia juga memberinya keterampilan unik seorang bijak, yang benar-benar diterima Fang Han. Dengan kombinasi pengetahuan unik orang bijak yang tak terbatas ini dan sembilan transformasi kebebasan, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi ketidakkekalan. Bagaimana dengan leluhur? Saya masih akan menekan atau bahkan membunuh mereka. Fang Han mempelajari keterampilan unik sambil mengamati cermin di dinding sekitarnya. Kemudian dia menyelidiki kedalaman ruang bawah tanah, dunia fantasi yang dibentuk oleh sungai yang panjang. Di kedalaman ruang bawah tanah, ada nafas kuat dari nadi spiritual raja. Itu adalah nadi spiritual tingkat raja yang nyata, luas dan tak terbatas. Seperti lautan, tidak ada cara untuk melihat tepi, mengisi alam semesta. Fang Han dapat menyerap sebagian energi spiritualnya, tetapi dia tidak dapat mengambil seluruh energi spiritualnya. Ini seperti di dunia, orang biasa yang melihat sungai yang panjangnya ribuan mil dapat mengambil seteguk air darinya, tetapi dia tidak dapat mengambil seluruh sungai. Sekarang Fang Han menghadapi nada spiritual tingkat raja ini, begitulah rasanya. Wang yang menghela nafas, di hadapan vena spiritual peringkat Wang yang perkasa ini, dia tidak tahu bagaimana mengumpulkannya atau harus mulai dari mana. Dia dapat mengumpulkan 10.000 meridian spiritual tingkat pertama, tetapi dia menghela nafas pada meridian spiritual tingkat pertama ini. Fang Han memejamkan matanya, menyeduh mana, dan meraih sungai tak berujung jauh di dalam ruang bawah tanah dengan satu tangan. Bergemuruh, kolom air energi spiritual seperti naga raksasa yang tebalnya ribuan mil naik ke udara, terbang ke arahnya, dan menerima tubuhnya. Namun, nadi spiritual tidak berkurang sama sekali. Tampaknya tidak ada habisnya, tidak pernah berakhir. Perebutan ini, paling banyak, menyerap energi spiritual. Aura ini sudah setara dengan aura 3 meridian spiritual tingkat pertama. Sayangnya, untuk Wang Pinling Mai, itu adalah setetes di ember. Setetes di ember, vena spiritual peringkat raja di Ascension Heaven telah diserap oleh murid inti benih sekte Ascension dari generasi ke generasi, dan tidak ada akhirnya. Pembuluh darah spiritual Wang Ji disebut Wang Ji karena kekuatannya setara dengan seorang raja. Itu sama sekali tidak sebanding dengan nadi spiritual tingkat pertama. Feng Yuan, kamu tidak bisa mengumpulkan vena spiritual peringkat raja ini. Su Muyun mengerutkan kening, vena spiritual pangkat raja bukanlah masalah sepele. Ini adalah dasar dari sekte-sekte raja. Menurut rumor, untuk memindahkan nadi spiritual pangkat raja, beberapa leluhur abadi, bahkan sepuluh leluhur abadi, harus melakukan seni besar membuka langit dan bumi, dan kemudian menggabungkan yang tak terhitung jumlahnya murid benih inti jinsian dapat dipindahkan. Meskipun kekuatan Feng Yuan tirani, masih tidak mungkin untuk mengumpulkan meridian spiritual Wang Ji, dan tidak ada senjata ajaib yang dapat mengumpulkan meridian spiritual Wang Ji. Itu cukup untuk menyerap vitalitas yang cukup. Bi Yui juga mulai dengan keras mengambil nada spiritual ini. Di antara sekte, ada batas atas jumlah pembuluh darah spiritual yang dapat ditarik setiap hari, tetapi di sini, itu dapat diambil terus-menerus. Dalam waktu singkat, dia menerima vitalitas yang setara dengan 10 meridian spiritual tingkat pertama, wajahnya memerah, dan dia menyimpannya di tubuhnya. Su Muyun juga tidak menunjukkan kelemahan, dia menyingsingkan lengan bajunya, dan mengubah sungai menjadi laut dalam vena spiritual tingkat raja ini, dan menyerap jumlah ratusan vena spiritual tingkat pertama, dan dia tidak bisa menyerap semuanya, atas, dan menggelengkan kepalanya. Kerajaan surgawinya sendiri, semua senjata ajaib, dipenuhi dengan energi spiritual. Itu hanya dapat menyerap vitalitas jumlah ratusan pembuluh darah spiritual tingkat pertama. Lagi dan itu akan meledak dan mati. Fang Han tidak mengumpulkannya, tetapi berpikir dengan hati-hati dan menghitung bahwa dia sepertinya merencanakan sesuatu, bahkan kedua wanita itu merasa bahwa dia terlalu tenang. Apa? Feng Yuan, berapa banyak yang bisa Anda bayar? Dengan kemampuan Anda, Anda pasti dapat mengisi vitalitas ribuan pembuluh darah spiritual tingkat pertama, yang juga merupakan kekayaan besar, yang cukup untuk membuat Anda berkultivasi untuk mencapai ancestral imortal. Alam, Su Muyun berkata dengan cepat, hati-hati. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari mata Fang Han, dan ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dia langsung meraih kedua wanita itu, dan kemudian tubuhnya berputar, seolah-olah dia menghindari sesuatu. Desir. Dalam kehampaan, cahaya pedang menebas seperti pistol. Cahaya pedang ini, hidup dan mati tidak kekal, memahami misteri perubahan kehidupan, dan misteri matahari dan bulan alam semesta, membuat hantu dan dewa menangis. Ketidakteraturan, Fang Han menginjak langkah misterius, dan sambil berputar, dia menghindari cahaya pedang, tetapi cahaya pedang tidak menghilang, tetapi tersesat di ruang angkasa dan terus mengejar dan membunuhnya. Hancurkan aku. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangannya, dan kepala binatang purba yang beriak di tubuh pedang itu menunjukkan rasa kehilangan. Itu adalah pedang yang hilang. Ketika dia memenggal sarang binatang dari Kura-Kura Dewa, dia memperoleh energi pedang dari empat pedang yang hilang. Meskipun dia kemudian menjualnya kepada Murongsi, setelah memenggal kepala Murongsi, dia memperoleh seni pedang Kaisar Giyok dan mendapatkannya lagi. dan haluskan lagi. Kelak-kelak, pedang kehilangan bergoyang, dan energi pedang hancur di tempat. Ilmu pedang yang bagus aku tidak bisa membayangkan bahwa ada seseorang sepertimu di antara para Dewa Emas. Sebuah suara, jauh di dalam ruang bawah tanah, di atas nadi spiritual raja yang seperti sungai, terdengar di atas ombak, orang ini semua berpakaian. Huang Yi, tubuhnya berdiri tegak seperti tombak, dan seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak. Secara alami, energi pedang yang ganas naik ke langit dan menembus langit. Ketidakteraturan, orang ini tidak kekal, melampaui keberadaan Jin Sian dan mencapai alam Zuxian. Dia dulunya adalah prajurit yang menakutkan dari penjara ilahi. Kemudian, dia membelot dan menjadi penjahat paling dicari di pengadilan surga. Ya, aku adalah ketidakkekalan hidup. Siapa kamu? Cara itu kejam, kamu bisa menyebutnya suatu keharusan, kamu membunuh Murong Si terlebih dahulu, dan kemudian untuk membawa bencana ke timur, kamu benar-benar mengubah dirimu menjadi Murong Si dan tampil dengan Jin Miu itu. Pertunjukan bagus yang binasa bersama, lalu Jin Miu akhirnya dibunuh olehmu. Semua harta pada dirinya dijarah, dan tidak ada konsekuensinya, aku sangat menghargai metode ini. Suara yang tidak kekal itu datang lagi. Apakah ini membuatmu melihat? Suara Fang Handingin namun, orang yang mengetahui rahasia orang lain tidak akan hidup lama. Ketidaktahuan adalah semacam kebahagiaan. Haha, menarik, menarik, orang yang berani berbicara denganku seperti Wuchang pada dasarnya sudah mati. Wuchang adalah seorang pemuda, tetapi ada perubahan di matanya, dan tidak ada niat membunuh di antara kata-katanya, tetapi suasana di sekitarnya sudah mati pemadatan. B.U.R. dan Su Muyun bahkan merasa bahwa mereka dipaksa oleh aura pembunuh pihak lain, jadi mereka tidak bisa berubah. Siapa namamu? Tanya ketidakkekalan. Feng Yuan, Murid Sekte Ascension, Feng Han tersenyum dan menunjukkan giginya. Berikan kesempatan. Mengatakan, berlindung dengan saya, pengadilan surgawi pihak lain, saya dapat membantu Anda, dipromosikan menjadi leluhur abadi, dan bahkan melatih Anda untuk menjadi pejuang sejati, mesin pembunuh, dan meningkatkan kekuatan tempur Anda 10 kali lipat. Ketidakkekalan berkata jika tidak jika Anda melakukannya, Anda hanya bisa mati di pedang saya, dan menambahkan sinar jiwa mati lagi ke pedang saya yang tidak kekal. Saya tidak akan mengancam Anda dengan murongsi dan jinnyu. Dua orang di surga itu, mati, saya mati. Saya mati dengan sangat baik, dan saya tidak kekal, dan saya tidak akan pernah mengancam lawan yang lebih lemah dari saya. Itu akan merendahkan diri saya terlalu banyak. Mati di bawah pedangmu, aku khawatir pedangmu tidak begitu tajam. Feng Han menembak ke segala arah para prajurit para dewa di surga tempatnya mengejarmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? 7 atau 8 pemborosan itu, jika mereka dipromosikan menjadi leluhur, mereka masih bisa bertarung denganku. Sekarang mereka hanya di sini untuk mati. Aku ingin mengumpulkan vena spiritual tingkat raja ini, dan aku tidak punya waktu untuk bertarung. Mereka. Tetapi dalam proses mengumpulkan urat spiritual, saya sebenarnya saya menemukan bahwa masih ada orang yang mengumpulkan, tetapi saya kebetulan menemukan ruang bawah tanah ini, jadi saya melanggar hukum terlarang dan tiba di sini. Ini benar-benar tempat yang bagus, itu adalah lembaga pusat, tempat mata berada, mengumpulkan pembuluh darah spiritual di sini jauh lebih baik daripada di luar. Ketidakkekalan melambaikan pedangnya dan menyapu matanya ke sekeliling tempat yang bagus, mata formasi sekelompok harimau dan naga, salah satu dari sembilan mata formasi, Tianfei Wumo telah membuat rencana untuk menempati sisa mata formasi, sembilan vena spiritual peringkat raja, saya tidak bisa menerimanya, saya hanya bisa memberikannya kepada protos, tetapi ini masih harus dimasukkan ke dalam tas. Ternyata ketidakkekalan tadi memang bertarung dengan para pejuang dari delapan dewa, tetapi pada saat yang sama dengan pertempuran, dia masih mengumpulkan pembuluh darah spiritual. Namun, setelah menemukan fluktuasi pembuluh darah spiritual, dia menebas kekosongan dengan satu pedang dan datang ke sini. Dalam arti tertentu, Fanghan lah yang membuat ketidakkekalan menemukan tempat ini. Bagaimana? Feng Yuan, berikamu satu kesempatan terakhir. Berlindung denganku, atau mati? Ketidakkekalan akhirnya membuat suara aku akan mengatakan ini adalah yang terakhir kalinya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Wos. Begitu dia selesai berbicara, delapan sosok itu tiba-tiba berubah menjadi delapan kilat berbentuk manusia, yang melewati kehampaan dan turun ke ruang bawah tanah ini, di atas pembuluh darah spiritual Wangji, berfluktuasi dengan ombak. Delapan dewa dan prajurit penjaralah yang mengejar dan membunuh ketidakkekalan. Meskipun mereka semua abadi emas, semuanya adalah orang mesum super tirani. Benar saja, ini adalah mata formasi, tubuh asli dari vena spiritual peringkat raja, di sini. Ya, ketidakkekalan, kamu membuang banyak usaha di luar. Jika kamu ingin melarikan diri di sini, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Hah, ada orang lain. Semuanya, kami adalah murid Sekte Ascension. Ketidakkekalan ini akan membunuh kami. Terima kasih atas bantuan Anda. Mari bergabung untuk membunuh ketidakkekalan. Su Muyun buru-buru berteriak keras. Hah, bergabunglah dengan kami. Kalian tiga semut juga layak bergabung dengan kami. Salah satu murid penegak hukum di penjara ilahi tertawa ambil pujian karena membunuh ketidakkekalan bersama kami. Ini, Su Muyun terdiam. Awalnya, itu tidak kekal dan mengancam, dan tidak ada kepastian kemenangan. Sekarang, ada delapan murid penegak hukum dari penjara. Menurut alasan, mereka akan bersatu dan membunuh binatang ini bersama-sama. Su Muyun sangat memahami taktik menggabungkan vertikal dan horizontal, dan segera bicara untuk menggambar. Itu adalah niat yang baik. Tanpa diduga, para murid penegak hukum di penjara ilahi benar-benar mengatakan semut begitu mereka membuka mulut. Jangan memandang rendah diri sendiri sama sekali. Tiba-tiba dia terdiam. Untuk murid penegak hukum penjara ini, dia ditangkap oleh momentum. Setiap gerakan oleh pihak lain bisa membunuhnya. Meskipun dia sendiri adalah yang terbaik di antara jinsian, dan dia baru saja memurnikan Sufei yang lagi, kekuatannya telah mencapai puncaknya, tetapi dia jauh dari dapat dibandingkan dengan orang-orang sesat di penjara ilahi. Pihak lain telah menjalani pelatihan seperti iblis, dipenggal setiap hari, dan memainkan 10 kali kekuatan tempur sesederhana makan dan minum. Sumuyun memiliki teknik rahasia yang hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur paling banyak 5 kali lipat. Dan itu hanya dapat digunakan 3 kali, jika tidak, hukum keabadian emas akan rusak. Benar-benar usang. Satu lawan satu, Sumuyun tahu bahwa setiap murid dari penjara ilahi bisa bunuh diri dengan satu pedang. Kesenjangan kekuatannya sangat besar, tentu saja saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Ya, Chao Zheng Yang, semut-semut kecil ini ingin bergabung dengan kita untuk membunuh ketidakkekalan. Ini lelucon. Saya tidak ingin mengepung ketidakkekalan dengan semut kecil ini. Saya tidak ingin menyebarkannya di masa depan dan merusaknya, reputasi saya. Seorang murid penegak hukum dari penjara ilahi juga tertawa. Mereka benar-benar bertarung dengan pedang dan berhenti menembak. Mereka hanya berdiri tegak dan tidak membiarkan ketidakkekalan lolos. Cara yang mengesankan dari delapan orang bergema satu sama lain, dan vitalitas di tubuh mereka saling merasakan. Tiba-tiba, dalam kehampaan, tampaknya ada dewa dengan delapan kepala dan enam belas tangan. Dewa ini dapat membunuh suksian dengan satu pedang. Delapan murid penegak hukum dari penjara ilahi ini, yang saling bergema dari kejauhan, adalah teknik agregasi skala besar. Jika tidak, hanya dengan satu orang, bahkan jinsian yang paling kuat pun tidak akan mampu melintasi dunia untuk menantang, melawan suksian. Bahkan untuk leluhur-leluhur tingkat rendah, membunuh seratus dewa emas dengan mudah-semudah makan dan minum. Ketidakkekalan, perang kita pasti akan diturunkan selama berabad-abad dan menjadi gambar, melafalkan banyak kerajaan surga, dunia, bidang sistem dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya. Tapi semut kecil ini benar-benar menjengkelkan. Mengapa kamu tidak menyingkirkannya? Dari mereka dulu, kita bagaimana kalau pertarungan lain? Kami berjanji untuk tidak melakukannya saat kamu melakukannya. Murid lain dari penegak hukum penjara berkata, ketidakkekalan, kamu bahkan tidak akan memastikan untuk merawat semut-semut ini, kan? Kami berdelapan baru saja mendengar bahwa kamu ingin menyerahkan mereka. Seorang murid penegak hukum wanita dari penjara dewa berbicara, wanita itu mengenakan pakaian kuning angsa, pakaian mata almon dan pipi persik tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan ledakan yang dapat menghancurkan dunia. Benarkah? Wu Chang memandang Fang Han, dan kemudian pada delapan murid penegak hukum di penjara ilahi, wajahnya melunak, setengah tersenyum orang bernama Feng Yuan ini bukan semut, kekuatannya tidak di bawahmu, bahkan untuk melampaui. Kalian orang-orang di penjara, bukankah kalian memiliki kolam guntur dari 10 ribu nyawa lei di Tianjun? Jadi setiap hari, pelatihan seperti iblis memandang rendah siapapun. Akibatnya, saya melarikan diri dari penjara dari ketidakkekalan, tapi aku dipromosikan menjadi leluhur. Jika kamu tidak memiliki orang lain, bisakah kamu keluar dan mencoba dan melawan angin ini? Jika kamu bisa mengalahkannya, bagaimana kalau aku secara otomatis menangkapnya? Jika kamu tidak bisa kalahkan dia, lalu kembali berlatih keras, dan jangan gunakan itu untuk memburuku. Itu hanya hukuman mati, bagikan. Orang-orang ini licik. Fang Han mendengarkan percakapan mereka dengan tenang dan langsung tahu. Kedua orang ini tampaknya sombong, tetapi pikiran mereka halus, mereka semua melihat bahwa kekuatan mereka jelas tidak sederhana, jadi mereka berdua ingin pihak lain bertarung dengan diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan kemudian mengambil keuntungan darinya dan mengambil keuntungan dari nelayan. Huh. Murid pendegak hukum penjara surgawi pengadilan surgawi Anda mengejar ketidakkekalan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya akan berhenti sekarang. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan Anda. Dan saya adalah murid sekte Ascension, yang berarti bahwa saya milik pengadilan surgawi, bukan penjahat buronan pengadilan surgawi. Murid-murid pendegak hukum dari penjara ilahi tidak punya hak untuk berurusan dengan kita. Fang Han hendak berhenti begitu dia mengubah kata-katanya. Sapu, jangan lari ke air berlumpur ini. Mau pergi. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Seorang murid pendegak hukum dari penjara keluar dari kerumunan, kamu sangat kuat, kamu memiliki aura roh leluhur, kamu tempatnya memenuhi syarat untuk memahami hukum leluhur abadi, ketidakkekalan, apa yang Anda katakan penting. Jika ada orang yang bisa mengalahkan nasib ini, Anda akan ditangkap. Saya khawatir Anda tidak akan mengakuinya ketika saatnya tiba. Lelucon, saya tidak kekal, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika saya tidak mengatakan apa-apa, saya melakukan segalanya untuk membelot ke penjara demi sebuah janji. Apakah Anda masih peduli dengan masalah ini? Apa yang kami yakini adalah pedang di tangan kami? Murid pendegak hukum dari penjara ilahi berkata tetapi karena Anda mengatakan itu, saya akan mengatakan yang sebenarnya, setiap jinsian bukan lawan dari murid pendegak hukum kita di penjara ilahi, termasuk Anda. Setelah meninggalkan penjara ilahi, mereka juga berantakan. Saat berbicara, murid pendegak hukum berdiri dan menunjuk Fang Han dengan pedang di tangannya Feng Yuan, kan? Keluar. Apa? Apakah kamu benar-benar akan bertarung denganku? Mata Fang Han melebar mereka yang bertarung denganku tidak akan melakukan apa-apa. Lelucon, saya tahu Anda memiliki beberapa petualangan, dan Anda memiliki keberuntungan di tubuh Anda, tetapi kami, orang-orang di penjara, telah membunuh banyak orang yang memiliki petualangan dan keberuntungan. Saya bahkan tidak ingat ribuan, tangan murid pendegak hukum penjara bergetar sedikit, ham kebencian yang tak terhitung jumlahnya, jiwa yang dirugikan, dan hantu muncul di atasnya, seolah-olah jiwa yang dirugikan dari para master yang mati di bawah pedang ini telah dibangkitkan. Aku, Cao Zheng Yang, Feng Yuan, keluar, murid pendegak hukum penjara ini melaporkan namanya. Cao Zheng Yang, kamu dikabarkan sebagai pahlawan tertinggi keluarga Cao yang dapat membunuh Jin Xian ketika dia setengah langkah ke Jin Xian. Su Muyun mendengar nama itu dan sepertinya mengingat sesuatu, dan langsung menjadi gugup. Ada desas-desus bahwa Cao Zheng Yang membunuh Tuan Jin Xian ketika dia setengah langkah ke Jin Xian. Jenius dan hantu tidak cukup untuk menggambarkan, tetapi hanya bisa disebut pahlawan yang tiada taranya, bakat heroik yang nyata, mengejutkan orang dahulu. Bi berlama-lama juga dao kemudian, dia memasuki penjara Tuhan dan menghilang, tetapi semua orang tahu bahwa selama dia tidak mati, dia dapat menguasai dunia. Feng Yuan, ayo pergi. Situasi yang ada sangat kritis. Cao Zheng Yang sangat kuat. Jika sesuatu terjadi padamu, akan sulit untuk melarikan diri. Dengan metode pelarianmu yang tak terbatas, tidak sulit untuk melarikan diri. Su Muyun menasihati sambil berpikir. Ayo pergi. Saya pasti akan mengambil nada spiritual dari pangkat raja ini. Saya pikir sisa-sisa Raja Suci bela diri hantu mungkin telah jatuh ke tangan ketidakkekalan. Fang Han berkata jika Anda pergi, tidakkah Anda akan mendapatkan keuntungan? Tidak ada apa-apa. Namun, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan bisa mengumpulkan nadi spiritual Wang Ji. Setelah membunuh Cao Zheng Yang ini, setelah memperbaikinya, salah satu senjata ajaib saya dapat sepenuhnya diubah. Pada saat itu, kekuatannya tidak ada bandingannya, dapat menampung semua hal, dan bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan pembuluh darah spiritual Wang Ji. Fang Han tertawa dan melangkah maju, dengan tangan kosong. Apa yang dia katakan adalah gerbang surga. 33 hari harta karun, dan sekarang gerbang surgawi tetap tidak berubah menjadi senjata peri kelas menengah. Tentu saja, portal ini adalah garis besar umum dari semua surga, kekuatan terkuat, dan dikenal sebagai gerbang surga. Gerbang menuju peringkat tertinggi. Ada begitu banyak hukum keabadian emas yang dibutuhkan. Sepanjang jalan, Fang Han telah menyempurnakan bagian depan dan belakang, setidaknya lusinan pembangkit tenaga keabadian emas, tetapi masih belum dapat maju. Tapi barusan, setelah dia menyempurnakan Yi Tianxing dari sektei besar dan beberapa pengikut, bersama dengan harta mereka, artefak abadi tingkat tinggi, artefak abadi tingkat menengah, dan berbagai obat mujarab tingkat raja, itu hampir selesai. Titik kritis telah tercapai. Sekarang Cao Zheng yang ini, hukum abadi emas di tubuhnya kuat dan esensinya kuat, yang langka di dunia. 20 kali lebih banyak dari Tianxing mudah, jika dapat dibunuh dan disempurnakan, maka Zitian Men dapat sepenuhnya disempurnakan dan menjadi senjata peri kelas menengah. Dan Zitian Men menjadi senjata peri kelas menengah, yang dapat membuat seluruh rangkaian harta 33 hari berubah lagi, menarik berkah dari surga. Pertumbuhan kekuatan telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin dengan bantuan rangkaian evolusi bayi 33 hari ini, nadi spiritual raja dapat diakomodasi di dalamnya. Senjata ajaib apa yang kamu miliki? Gunakan saja. Cao Zhen yang mengangguk ketika dia melihat tangan kosong Fang Han. Saya hanya memiliki sepasang tinju. Tinju adalah senjata sihir terkuat saya. Fang Han tersenyum ringan ini adalah tantangan saya bagi saya. Jika ada yang tidak beres, pengadilan surgawi seharusnya tidak mengganggu saya. Hahaha. Beberapa murid penegak hukum di penjara ilahi semua tertawa murid di penjara ilahi pengadilan surgawi, kemuliaan adalah hidup, bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan datang kepadamu. Tapi kami akan membunuhmu, Yuhua. Pintunya tidak akan membalas dendam. Anda akan mati sia-sia. Sekarang setelah Anda menyesalinya, masih ada waktu, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Kami tidak akan mempermalukan Anda, jadi kami akan menyianyiakan semua upaya Anda dan menjadi orang biasa Buddha. Tangan kosong. Yah, tidak ada yang bisa memukulku dengan tangan kosong Chao Zeng Yang. Saat itu, ketika aku setengah melangkah ke dalam keabadian emas, keabadian emas mengatakan itu kepadaku, tapi aku diretas. Jangan hidup. Chao Zeng Yang berbicara dengan dingin, melangkah maju, dan menikam tenggorokan siang fang han dengan sapuan. Pedang ini, dipelintir seperti ular, dengan kilatan petir, medan kekuatan guntur yang besar, ketika langit diselimuti, setiap orang memiliki perasaan suspensi. Di belakang Chao Zeng Yang, bayangan Lei Zhu muncul, mengirimkan kerajaan alam semesta yang menggelegar, yang semuanya dituangkan ke dalam ilmu pedang. Pedang ini tidak hanya dapat menghancurkan dunia, tetapi juga meregenerasi dunia. Pedang Zulei cepat dan perkasa. Mata ketidakkekalan berkedip dengan cahaya kristal, tetapi begitu dia bergerak, dia dikunci oleh tujuh tuan lainnya, dan tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Fang Han menamparkan tangannya secara horizontal, dan mengenai tinju ilahi era aslinya. Dia mengambil pedang dengan keras, dan tinju dan pedang bertabrakan di udara. Dalam sekejap mata, mereka bertarung ribuan kali. 1120.